Ibu guru sebelum dimulai, untuk bisa menyalakan video, kalau misalnya memang bisa juga bersama-sama kita memasang background acara pada hari ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon Bapak-Ibu bisa memiutkan suara speakernya. Bapak-Ibu mohon bisa menyalakan video terlebih dahulu ya. Terima kasih. Bapak Komarudin, saya mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara. Yang kami hormati, Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Jakarta Utara. Kasih Penmat Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama Kota Jakarta Utara. Yang kami hormati, para Kepala Madrasah dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA. Juga di sini alhamdulillah telah bergabung para pengawas madrasah. Serta juga saya menyapa yang kami hormati, salam takzim kami kepada CEO Media Guru dan Guru Siyana, Muhammad Isan. Dan para narasumber kita yang akan menyampaikan materi pada acara webinar hari ini. Juga salam takzim saya kepada seluruh Bapak Ibu Guru dari seluruh jenjang. Yaitu RA, MI, MTS, dan MA yang alhamdulillah sudah 133 guru bergabung dalam acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua diberikan nikmat sehat. Insya Allah, ada pun Bapak Ibu Guru yang bergabung dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan pada hari ini dengan menyaksikan webinar kita, nanti bisa menambahkan imun ya, supaya tetap sehat, bersemangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliau lah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bapak Ibu, Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini, yaitu webinar taktis menyusun base practice, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka gebiar kreativitas guru madrasah pesisir Jakarta Utara tahun 2021, yang kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, lalu diakomodir oleh para pengawas madrasah, Kepala Madrasah dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA, yang kegiatannya rangkaiannya adalah salah satunya adalah webinar taktis menyusun base practice, bekerja sama dengan media guru, lalu nanti rangkaian ini akan berlanjut kepada lomba penulisan karya ilmiah base practice oleh seluruh Bapak Ibu Guru yang target atau sasarannya adalah berjumlah hampir seribu guru, ini di lingkungan Kementerian Agama Kota Jakarta Utara. Baik, Bapak Ibu, ada pun sesunan acara pada kegiatan webinar pagi hari ini, yaitu pembukaan, lalu yang kedua adalah menyaksikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan ketua panitia, Bapak Ade Kurnia, lalu sambutan CEO Media Guru dan Guru Siyana, Muhammad Ihsan, dan akan dilanjutkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Bapak Komarudin, dan dilanjutkan nanti adalah materi, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh para narasumber dari Media Guru. Bapak Ibu mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama kita awali dengan melapalkan bas malam. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, acara webinar taktis menyusun back practice akan kita mulai, namun mohon izin kami beritahukan kembali bahwa mohon selama penyampaian materi, Bapak Ibu bisa memilkan terlebih dahulu speaker Bapak Ibu. Lalu yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, bisa Bapak Ibu mengajukan diri terlebih dahulu di kolom chat yang ada di bawah layar Bapak Ibu ya. Lalu jika nanti kesempatannya masih belum bisa diberikan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu silahkan tuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk Bapak Ibu semua, maka kita mulai acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf, nanti kami putarkan lagu Indonesia Raya, kita semua cukup menyaksikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa diberikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa diberikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa diberikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa diberikan lagu Indonesia Raya. selamat menikmati 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 sekali selamat menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu Muhammad Muhammad selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati 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 Pada hari ini, Bapak-Aran Ibu, kita akan memulai webinar kami menyebutnya praktis menyusun best practice. Yang pertama, sebenarnya kita itu media guru lahir dari keprihatinan, Bapak-Aran Ibu. Keprihatinan karena guru itu ternyata tidak bisa menulis atau kesulitan menulis. Datanya saya terima dari data NOPTK 2010, di mana guru itu naik pangkat otomatis lancar dari 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, sayangnya berhenti di 4A. Karena ada kewajiban menulis. Dan hanya 4,6 persen guru yang bisa naik dari 4A ke 4B ketika menulis itu diwajibkan. Dari 625.000 guru golongan 4A di Indonesia, yang bisa naik ke 4B cuma 29.000. Nah, itu faktanya. Nah, yang jadi masalah adalah menurut Permen 4 NOPTK 2016 tahun 2009, kewajiban menulis itu bukan lagi dari golongan 4A, tapi dari golongan 3B. Itu artinya ada 1.060.000 guru di Indonesia yang kalau nanti tidak bisa menulis itu tidak naik pangkat. Nah, ini kemudian jadi masalah bagi kita semua. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini jadi hambatan atau peluang? Bagi guru yang tidak mau menulis, akhirnya ini jadi alibi. Ya sudah, nggak naik pangkat, nggak apa-apalah. Tapi bagi guru-guru yang mau menganggap ini sebagai peluang, ini adalah harapan yang ada peluang yang sangat besar. Nah, untuk mereka lah kami bekerja, Bapak Rani Bu. Dan kemudian kami membangun namanya media guru Indonesia ini, kami menyebutnya sebagai guru rumah besar bagi para penulis di Indonesia. Bapak Rani Bu, nanti kami membuat kelas menulis, nanti juga akan Bapak Ibu bisa menulis nge-blog di sini, blog Guru Syana. Untuk yang memulis artikel ilmiah populer, kita sediakan rumahnya majalah literasi Indonesia. Untuk yang punya KTI, sebenarnya kami ingin membuat jurnal ilmiah, cuman sampai sekarang ini masih belum kesampaian, Bapak Rani Bu. Dan buat Anda yang mau menerbitkan buku, kita punya pustaka media guru. Kenapa agak sulit membuat KTI? Pertama, karena KTI itu biasanya dibatasi jumlahnya. Satu penerbitan itu paling 11-12 saja. Sedangkan guru kami cukup banyak. Nah, mungkin yang paling realistis itu adalah kerjasama. Misalnya nanti kalau misalnya kemenak Jakarta Utara berkenan, kita bisa membuat. Kalau misalnya penulisnya ada, jurnal ilmiah guru madrasah Jakarta Utara. Pekerjasama dengan media guru itu malah mungkin. Tapi nanti itu nanti. Nah, yang pertama adalah, yang kita lakukan adalah membuat satu sistem total, Bapak Rani Bu, solusi total. Mulai dari pelatihannya, prakteknya, pendampingannya, kalau ada hasilnya bisa dipublikasikan, kalau nanti perlu dijual, dijual. Nah, itu satu rangkaian utuh. Sehingga Bapak Rani Bu nanti kalau berkenalan dengan media guru Indonesia itu, cukup satu pintu bisa langsung memasuki semuanya. Misalnya ini, di dalam buku 4, Perdoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PKP, itu misalnya ada menulis ilmiah populer. Kalau Anda, Bapak Rani Bu, menulis di media nasional, itu angka kreditnya tinggi itu, dua. Lalu kami menyediakan majalah. Dan sekarang sudah bisa diunduh, Bapak Rani Bu, yang pertama ini kita terbit secara nasional, jadi angka kreditnya maksimal dua. Dan kita terbitnya digital, jadi bisa menampung banyak tulisan, malah edisi ini bisa 300 salaman. Dan ini kami khususkan untuk para penulis. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses di situ majalahiniterasi.id. Setiap bulan kami berusaha terbit, Bapak Rani Bu, bulan Juli ini akan ada edisi baru, tapi saya berharap satu kali Bapak Ibu bisa masuk tulisannya ada di sini. Itu artikel 5 populer. Nah, untuk buku Bapak Rani Bu, itu kita juga punya kelas. Dan buku ini, buat Anda yang butuhkan angka kredit itu maksimal, bisa dapat 4 Bapak Rani Bu. Kami punya kelas-kelas, tapi tidak kita bahas sekarang. Kalau Bapak Ibu mau tahu, lihat di situ, jadwal.media.gur.id. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana best practice. Best practice itu kalau Bapak Ibu bisa membuat sesuai dengan arah-arah sumber nanti, itu Bapak Ibu juga bisa dapat angka kredit 2 itu. Nanti kalau mau diperdalam lagi, kita punya kelasnya khusus itu. Dan kebetulan narasumber ada di sini semua. Nah, khusus untuk hari ini, Bapak Rani Bu, selain setelah webinar ini, tadi sebagai disampaikan oleh Bu Mala dan juga Pak Ade, ada lomba menyusun best practice. Jadi nanti saya serahkan timelinenya dulu. Hari ini, pada tanggal 3 Juli, Bapak Ibu ikutin webinar. Nanti didengarkan saja apa yang disampaikan oleh narasumbernya, guidennya membuat best practice itu seperti apa. Nanti kalau kurang jelas, Bapak Ibu lihat YouTubenya Media Guru, nanti rekaman ini kami tanyakan, supaya Bapak Ibu bisa mengulang-ulang. Harapannya apa? Mulai besok tanggal 4, dan kami tunggu sampai tanggal 31 Juli, Bapak Ibu bisa menyusun best practice, dan kemudian kita berharap pada periode itu sudah berhasil untuk dikirimkan kepada Panitia. Untuk apa? Nanti Bapak Ibu pemenangnya mudah-mudahan sudah bisa diumumkan pada tanggal 17 Agustus pada hari urang tahun kemerdekaan. Nah, ini adalah link untuk pengisian lombanya, nanti Bapak Ibu, lombabp.mediaguru.id. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini adalah webinar, Anda belajar banyak dari narasumber, kalau nggak jelas ditanyakan saja, nanti kalau nggak jelas lagi diputar ulang videonya berkali-kali. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu sudah bisa menulis best practice, nanti ikutkan lomba ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti ada apresiasi dari Panitia yang kurang tahu ini, tapi yang jelas Bapak dan Ibu, hasil dari ini para pemenang nanti adalah hasilnya insya Allah akan dibukukan. Saya rasa mungkin itu sambutan singkat saya, Bumala, Pak Adi, dan juga Pak Pemar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Iksan. Timelinenya jelas sekali, Bapak Ibu, untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan timeline yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan. Insya Allah mudah-mudahan penyampaian materi dari narasumber nanti bisa menjadi guidance untuk teman-teman guru bisa mengikuti lomba ini. Itu ya, Pak Iksan ya. Terima kasih juga kepada media guru bisa bergabung bersama kita dalam kegiatan ini, bisa memfasilitasi teman-teman guru madrasah sejak kata utara. Mudah-mudahan hasilnya nanti insya Allah menjadi karya yang fantastis untuk bisa bermanfaat untuk semua yang membaca hasil karya kita nantinya. Terima kasih, Pak Iksan. Baik, selanjutnya, Bapak Ibu, kita dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh inisiator dari kegiatan webinar rangkaian kegiatan gebiar kreativitas guru madrasah pesisir Tahun 2021, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Bapak Haji Komarudin, Bapak Haji Muhammad Komarudin, kami silakan. Terima kasih, Bumala. Munizin, Saudara tua saya, Pak Muhammad Iksan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kita semua, bangga kita semua, syukur kepada Allah dan terima kasih kita kepada saudara tua saya, Bapak Ustadz Muhammad Iksan ini. Ini, Subhanallah, Alhamdulillah, langsung berkesempatan, berkemampuan, dan berkemauan hadir bersama dengan keluarga besar Kementerian Agama Kota Jakarta Utara dengan segala kondisi apa yang kita miliki, positif dan sedikit kurangnya. Tentu, hormat, bangga saya kepada seluruh para mujahid dan mujahidah, para guru di lingkungan Kota Jakarta Utara, Panitia, kurun waktu dua bulan, kurang lebih. Betul, Pak Iksan, memang saya perintah langsung di-brandstorming. Bulan kedua, pembinaan yang saya kemas dalam bentuk pembinaan sekaligus brainstorming dengan keluarga besar guru. Dan tentu, para pengawas yang kami minta untuk secara langsung memberikan sebuah fasilitas dan kemudian motivasi kepada para Panitia, baik SC maupun OC. Tentu, bangga, terima kasih kepada Panitia dan Bumala ini, khusus-khusus Bumala ini. Yang kelihatan, saya dapat khabar langsung bahwa webinar akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Setidaknya nanti saya minta kepada Panitia untuk menjadi sebuah catatan, political will menjadi terjemahan dari Undang-Undang Pengelolaan di 25.2004 yang pernah kami sampaikan bahwa begitu pentingnya komunitas... Baik, sepertinya Bapak Kepala terputus. Sebentar kita menyaksikan kembali. Ini apa resiko tinggal ditambun orang kampung, jadi ya naik turun ini? Iya Pak, silahkan Pak. Masya Allah. Saya ulang mohon izin Pak Muhammad Iqsan sekali lagi, guru kita semua dan sahabat yang sangat luar biasa. Saya ulang lagi kepada semua kita khususnya ke Panitia. Ini saya lihat kehadiran belum sampai di angka 25%. Saya baca di sekitar 176 itu ya. Saya kira ini saya perlu mengingatkan terkait dengan politika luwil yang pernah kita bahas bersama, bahwa komunikasi, koordinasi, inisiasi, dan konsultasi menjadi penting. Maka kemudian kemasan gagasan ini yang sungguh sangat luar biasa, buat saya sangat luar biasa, menjadi sebuah kegiatan yang dahsyat. Terlebih Pak Muhammad Iqsan sebagai, saya katakan pemilik lah ya, yang memfasilitasi kegiatan hari ini turut hadir langsung. Mohon izin, sebagai pengalaman kami kemarin di kota lain, di DKI Jakarta juga di selatan, saya belum sempat kemudian-kemudian dengan Pak Iqsan, tetapi dengan Ibu Almarhumah Yulia, sudah sering kali ketemu. Maka kemudian mohon, sebelum terjadi sebuah kegiatan yang puncak nanti, mohon kiranya para sahabat, para mujahid dan mujahidah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan benar. Sekali lagi terima kasih kepada semua kita. Semoga syukur kita kepada Allah, dan ucapan terima kasih satu di antara kita menambah kenikmatan kita, dan semua kiranya Allah SWT merahmati dan merubuhi amaliyah kita semua. Para sahabat, kepada saya diminta untuk menyampaikan sebelum kami memaparkan apa yang telah kami kemas, sedikit kami memberikan taukit, meng-underline, memberikan sebuah garis besar apa yang disampaikan oleh Pak Iqsan, betul bahwa perubahan regulasi dari Permen Pan RB 83 tahun 1993 ke Permen Pan 16 2009, nanti insya Allah akan dipaparkan oleh para narasumber. Oh ya, terima kasih dan hormat kami kepada para narasumber, tadi belum sempat saya sebut. Terima kasih banget. Saya kira ragam. Salah satu pengembangan keprofesian berkelanjutan, salah satu intinya adalah publikasi ilmiah yang tadi dipaparkan oleh Pak Muhammad Iqsan, betul bahwa selama ini guru pada posisi zona nyaman. Selama ini guru pada posisi zona nyaman, sementara kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 di slide kami yang pertama, semua kita memiliki hak, semua kita memiliki sebuah kewajiban. Ini menjadi bagian dari ad konstitusi. Eksisnya tadi dipaparkan oleh Pak Muhammad Iqsan terkait dengan data yang diperoleh di tahun 2010. Betul Pak Muhammad, kemarin kami tanah tangan usulan DUPAK, kenaikan pangkat golongan dari 3B ke 3C, di Jakarta Utara yang jumlah guru PNS-nya 911. Sekali lagi, real time, per hari ini, guru PNS Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, itu jumlahnya 911. Hari ini 10 Desember baru diangka 177. Pertanyaan saya, apakah kemudian Panitia telah memberikan sebuah informasi, desiminasi, publikasi, apapun bentuk, terima kasih. Terima kasih. Kenapa Bumala ya? Konek turun ya? Sudah nyapung lagi Pak. Pak Ngapun Tuan Pak. Ini saya di kampung nih Pak. Pak Iqsan ini. Jadi sekali lagi, coba nanti para sahabat, Jabatan fungsional guru dengan angka kreditnya lahir di tahun 2009. Dan ini menggantikan Permen PAN 83-93. Sekali lagi, saya belum puas ini. Saya belum puas. Media guru begitu hebat, dahsyat, memfasilitasi, ikut serta langsung, tetapi kepesertaan sampai dengan saat ini baru 177 yang kemudian jauh banget ini dari prosentase jumlah guru PNAS di Jakarta Utara. Eksisnya tadi dipaparkan oleh Pak Muhammad Iksan, data yang kami peroleh pun demikian sama. Bahkan kemudian 3B, sekalipun macam publikasinya belum diikat, belum diikat untuk golongan 4A, yang minimal dalam bentuk satu laporan penelitian, tetapi kemudian ini sudah menjadi sebuah kewajiban. Mohon maaf, saya paparkan kepada teman-teman untuk bisa melihat kembali regulasi terkait dengan penilihan terlahir-terakhir adalah di Surat Edaran Menteri Agama sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah PP30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. SE Dirjen PNAS jelas. Nomornya B1118 yang lahir di bulan 6 tahun 2020. Bahwa masing-masing kita itu wajib untuk dilakukan penilaian setiap tahun. Setidaknya migrasinya Permen PAN yang tahun 1993 ke 2009 tadi, itu setiap guru harus dilakukan sebuah penilaian. Setiap guru wajib, ini fiil amar. Wajib dilakukan penilaian, tidak hanya kinerja, tapi peralian angka kredit yang bagi guru. Kemudian Juni 2020 kemarin, Pak Dirjen Pendis sengaja mengeluarkan sebuah regulasi sebagai terjemahan dari PP30 2019. Sekali lagi, ini wajib, fiil amar, perintah. Kalau kita beragama, terlebih yang muslim... Tolongin apa, Bratau? Lagi itu, lagi zoom kan? Kutus kembali. Mohon izin, Bapak-Ibu yang masih menyalakan speaker, tolong di-mute terlebih dahulu. Sambil menunggu... Ini, bukan saya genit nih ya. Sehingga turun naik. Sekali lagi, terima kasih. Ini yang saya underline. Yang saya garis bawahi, kalau boleh saya nyebut merk, yang saya stabilo dari paparan guru kita, yang kita muliakan, yang kita orang-orang itu Pak Mohamad Iksan. Betul. Saya kira regulasinya jelas, selain PP30, Peraturan Pemerintah No. 30 Penilaian Kinerja, juga kemudian Pak Dirjen telah meluarkan sebuah regulasi agar kemudian panitia bisa melakukan evaluasi keras. Kenapa 911 hari ini kepesertaannya kurang dari 25 persen? Ini pasti ada sebuah variable. Mungkin komunikasinya, mungkin inisiasinya, mungkin koordinasi, atau tidak melakukan sebuah konsultasi. Sehingga kemudian, sungguh kegiatan yang sangat luar biasa ini, tidak secara masyif, dan tidak menjadi sebuah hal yang remeh-temeh. Padahal ini hal yang sangat penting, secara empiris eksistinya, hari ini saya meyakinkan, dan saya mentaukitkan, bahwa paparan Bapak Mohamad Iksan, secara makro tadi, mikronya di Jakarta Utara pun punya masalah terkait dengan pengembangan keprofesian berkelabutan, baik dari sisi pengembangan dirinya, publikasi ilmiahnya, maupun karya inovasinya. Para sahabat yang sangat saya hormati, yang Budiman, saya mencoba untuk memaparkan ini. Nah, secara konstitusional tadi, kemudian kami mencoba bahwa guru profesional ini menjadi sebuah implementasi, menjadi sebuah tindak lanjut, menjadi sebuah jawaban. akan amanat regulasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perekat bangsa, menjadi satu tambahan value, nilai terkait dengan kompetensi manajerial. Terlebih, tadi output yang berorientasi kepada hasil, menjadi sebuah instrumen manajerial, khusus bagi para kepala madrasa. Salah satu kompetensinya adalah tentang kewirausahaan. Mohon izin, betul bahwa ini menjadi sebuah perintah kami langsung, di bulan kedua kami di Jakarta Utara, hari ini kami sudah masuk bulan keempat, agar kemudian, sekecil apapun, hasil dari politika will, yang kita bangun bersama, agar kemudian ada tindak lanjut secara real, yang berorientasi kepada hasil, dilaksanakan secara bersama-sama, untuk saling berucap terima kasih, dan bersyukur kepada Allah, dengan tetap menjaga sebuah nilai-nilai kepercayaan untuk menumbuhkan rasa cinta dalam rangka peningkatan kualitas mutu guru, meningkatan kualitas mutu layanan terhadap calon peserta, kepada peserta pendidikan, sebagai calon mujahid dan mujahida. Saya kira ini menjadi sebuah ruh yang harus kita underline bersama. Next, Bumala. Kemudian, saya mencoba kepada konseptual pada kegiatan hari ini adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Para sahabat yang budiman, sekali lagi para guru, mujahida, mohon nanti sekali lagi dibaca kembali terkait dengan Permen PAN-RB 2016-2009, ada tiga komponen besar terkait dengan PKB. Yang pertama adalah pengembangan diri, kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah dan karya inovasi. Terkait dengan pengembangan diri, saya kira teman-teman sudah bergabung dalam komunitas organisasi profesi pengembangan diri ini, yang paling kecil adalah kita akibat di KKG, MGMP, ada Diklat, baik yang diberikan, difasilitasi oleh Kementerian melalui Balai Diklat dan Pus Diklat, maupun kemudian menjadi sebuah inisiasi dari masing-masing kita, pengurus organisasi yang sangat ikhlas dan memiliki program sesuai dengan tingkat kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian juga terkait dengan publikasi ilmiah agar teman-teman hari ini menjadi bagian insya Allah sekalipun hasilnya belum kita torehkan. Ada tiga komponen besar yang ada di publikasi ilmiah, yang pertama adalah bagaimana kita memiliki sebuah kebiasaan mempresentasikan apa yang telah kita tulis setidaknya itu di kelompok-kelompok kecil yang kita miliki di organisasi. Kemudian yang paling miskin adalah kita melakukan sebuah kegiatan. Kita tahu apa yang kita lakukan tetapi kemudian terkadang kita tidak punya kemampuan dan kemauan. Ini yang paling keren. Tidak punya kemauan. Kita balik. Kita punya kemauan untuk menarasikan dalam bentuk pengalaman yang kemudian kita lakukan. Para sahabat, mohon agar kegiatan fasilitas pada pagi hari ini, Bapak-Ibu lakukan tekun agar kemudian ada orientasi hasil yang difasilitas oleh Panitibi Kementerian Agama Kota Jakarta Utara. Next. Para sahabat yang budiman, ada hal penting yang kemudian di karya inovasi ini bagaimana kemudian Bapak-Ibu bisa menemukan sebuah era baru revolusi industri four point Bapak Kepala masih silakan Pak. Ya. Ini sedikit kami berikan gambaran berikan gambaran bahwa eks sisnya hari ini di Jakarta Utara saya kira guru sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik. Tetapi kemudian belum bisa menyampaikan yang tadi disampaikan. Pekerjaannya dilakukan, tugasnya dilakukan dengan baik dan benar, tetapi begitu akhir tahun sekali lagi ini mohon izin nanti Bumala tolong ini dicatat betul dilakukan evaluasi dan diimplementasi setelah kegiatan hari ini bahwa hukumnya wajib seorang guru mengikuti kegiatan PKB setiap tahun dan hukumnya wajib hasil dari PKB yang kembali kepada tiga komponen besar juga ada hasil. Sebut contoh, hari ini selain mengikuti webinar yang memiliki surat tugas, kemudian insya Allah sertifikatnya bisa dihitung menjadi bagian dari peraluan angka kredit kalau ada bentuk laporannya. Hal lain. Jadi sekali lagi yang bisa dihitung menjadi bagian dari peraluan angka kredit sebut contoh hari ini webinar diikuti dengan baik dan benar diselimuti oleh surat tugas ada sertifikatnya tidak cukup kalau tidak memiliki laporan tertulis dari kegiatan webinar hari ini. Maka ini bisa diusulkan menjadi dupa usulan penilaian angka kredit. Sehingga kondisi ini belum ada sharing hasil praktek. Guru belum mempunyai keberanian. apa untuk menjawab untuk menjawab kondisi hari ini mohon kepada para peserta insyaallah para narasumber pagi dan sampai siang nanti akan memberikan pemahaman tentang tujuan pengembangan keprofesien berkelanjutan yang minimal punya lima prinsip. Selain juga guru memahami akan pengembangan keprofesien berkelanjutan juga guru bisa melihat dan maham akan macam karya profesi guru. Pengembangan karya tulis ilmiah kemudian pengembangan karya dan inovasi guru sekali jawaban ini jawaban kondisi existing yang ada di Jakarta Utara ini mohon insyaallah para narasumber akan berbicara secara real dan detail. Kemudian Kementerian Agama bekerja sama dengan para kepala madrasa para pengawas dan media guru inilah gebiar kreatif guru madrasa pesisir ini menjadi bagian kehadiran kita. Kehadiran Kementerian Agama Bekerja Sama Lintas Sektoral Wall of Government saya kira itu dan ini lambangnya keren jangan kalah dengan kota lain di DKI pesisir itu anginya besar jadi gak panas karena sekalian gak punya AC itu anginya kenceng maka mohon dengan hormat sekalipun kondisinya kita panas tidak sepanas juga disono tetapi insyaallah dengan angin yang semilir moga-moga kreatifitas kita semua Allah rahmati mohon maaf suaranya gak ada masih menunggu Bapak kepala terkoneksi kembali mohon izin Bapak Ibu di selat paran mohon tidak menyalakan speaker masih menanti siapa masih menanti Pak kepala terkoneksi kembali Bapak sudah bergabung kembali Bapak masih hidup kenal Mbak Mala Bapak pakai Wifi Pak apa pakai streaming handphone ya Pak oke terakhir 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 tujuan hidup kita adalah untuk mencapai sukses dunia bahagia akhirat dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca di setiap aktivitas akhir dengan bacaan doa Rabbana dunia hasanah wafil akhirati hasanah wakina azabanna aku aku berada aku berkunjung doa sinyal lagi Bapak saya kira itu yang dapat saya sampaikan semoga semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan meridhoi amalia kita semua kuat Jakarta Utara adalah cerdas memotivasi berbagi dan menginspirasi ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan dan ciptakan yang lebih baik terima kasih terima kasih untuk saya memaafkan dan mendoakan semoga kita selalu mendapatkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kita dan Allah ridhoi dari segala aktivitas dan amalia kita semua terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh dengan mengharap rahmat karunia ridho Allah subhanahu wa ta'ala mari kita buka webinar pagi hari ini sebagai upaya sebagai istihad dan rencana untuk peningkatan kualitas mutu mari kita buka kegiatan pagi hari ini dengan harapan rahmat ridho Allah menyelimuti kita dari perencanaan dan istihad yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas mutu layanan pendidikan madrasah Jakarta Utara dengan bacaan basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Kepala Kantor walaupun koneksinya terputus-putus namun kami bisa menangkap apa yang tadi Bapak sampaikan secara jelas bahwa harapan dari kegiatan ini adalah 911 pertama ya tadi ya 911 guru madrasah yang harusnya bisa bergabung namun pada hari ini masih belum 20% ya bahkan sampai jam 8.56 ini 221 peserta yang sudah bergabung dan yang kedua tadi mungkin saya agak menangkap pesan yang Bapak sampaikan ini mengenai politik will mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita semua dalam menjalankan tugas kita masing-masing apa yang disampaikan Bapak Kepala Kantor tadi hal-hal yang sebenarnya tersirat pesan dari beliau Bapak Ibu Guru yang berbahagia juga Bapak Mohd Iksan tim dari media guru Bapak Kepala Kantor dengan resminya dengan dibukanya oleh Bapak Kepala Kantor maka secara resmi rangkaian kegiatan gebiar kreativitas Guru Madrasah Pesisir Kota Jakarta Utara pada tahun 2021 segera kita mulai baik Bapak Ibu sebelum nanti kita menyampaikan mendengarkan menyaksikan paparan dari para narasumber baiknya kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh pengawas Madrasah Bapak Fatoni kepada Bapak Fatoni kami silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah dengan hati yang sangat ikhlas dengan khusus bertawaduk kepada Allah Mudah-mudahan kita semua keluarga besar pendidikan atau Madrasah di Kankemenak Jakarta Utara semuanya sehat mudah-mudahan kegiatan yang sangat mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan menjadi motivasi buat Bapak Ibu Guru dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta Utara Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'li Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'i al-ahwali wal-afad wa taqdila nabiha jami'i al-hajad wa tutahhiru nabiha min jami'i sayyad wa tarfa'u nabiha aqsal ghayat min jami'i al-khayrati fil-hayati wa ba'dal mamad innahu sami'u ngoribu mujibu da'wat wa ya'udhi al-hajad Allahumma berlana dunubana wa khutoyana kullaha Allahumma berlidunubi wa dunuban wali-wali dina wali jami'i al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat al-ahyai minhum wal-amrad Allahumma silih lana dinana alladih wa ismatu amrina wa silih lana dunyana alladih biha ma'asuna wa silih lana akhirat anallati ilayha ma'aduna wa ja'alil hayata siyatatallana fi kulli khairin wa ja'alil mawta rohatallana min kulli sarin rubbana hablana min aswajina padurriyatina kurro ta'ayun wajahin ma'aduna ma'aduna Allahumma inna na'udhika minal barosi wal-jununi wal-judhami wa min sayi'il aspom rubbana atina bidun ya khasana wa fil-akhirati khasana wa ma'aduna Allahumma ta'ubbal min Allahumma ta'ubbal min na'in na'ka anta sami'ul alim wa tub'alina ya'ilahana inna kantat tawwabur rahim sub'ana rubbika rubbil a'izzati amma yasifun wassalamun alal mursadin walhamdulillah rabbil alamin terima kasih mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum saham warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Fatoni atas pembacaan doa yang sudah disampaikan dengan dibacakannya doa oleh Bapak Fatoni maka kita langsung menuju ke acara inti pada pagi hari ini yaitu webinar taktis menyusun best practice Bapak Ibu yang berbahagia mohon bisa menyaksikan kegiatan ini sampai pada akhir karena webinar taktis ini akan menjadi guidance untuk kita semua bisa menulis sesuai dengan tadi harapan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor dalam PKB kita harus punya ini berkewajiban wajib fiil amar tadi yang disampaikan bahwa kita semua apalagi peserta yang sudah ikut webinar ini wajib memiliki karya ilmiah publikasi ilmiah insyaallah media guru akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan sampai kita bisa membuat karya untuk kita semua kami persilakan pada para narasumber dari media guru silakan bu nur bu nur ini baik di pandu mbak pipit atau langsung saja ya baik terima kasih ibu nur mala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya para guru hebat guru dari MI MTS dan MA juga disini ada Pak Pengawas Pak Tony Pak Pak Tony assalamualaikum ada guru RA juga Bu Nuraini oh iya ada guru RA juga luar biasa ya walaupun yang hadir baru 238 dari 900 atau hampir seribu tidak apa-apa mudah-mudahan dari 239 ini semuanya nanti akan mengikuti lomba best practice yang diselenggarakan oleh Kemenag Jakarta Utara luar biasa kami dari media guru sangat mengapresiasi dan terima kasih kami sudah diundang hadir untuk bertemu muka bertatap muka bertatap maya dengan Bapak Ibu semuanya baik Bapak Ibu saya mengawali disini ada tiga Bapak Ibu narasumber dari media guru yang dipercayakan oleh Bapak CEO kami Pak Muhammad Isan terima kasih Pak Muhammad Isan telah menunjuk kami juga untuk bisa hadir di Jakarta Utara ini di guru pesisir namanya luar biasa pasti setiap hari makan ikan Bapak Ibu guru ini dan otaknya kalau makan ikan katanya pinter nah Bapak Ibu kami bertiga saya Nur Aini perkenalkan saya instrutor nasional dari media guru nanti ada Pak Bangun Kerajaya sama IN media guru juga dan ada si Bontot kita Mbak Pipit Puji Astuti sama IN media guru juga kalau saya kerja keseharian sebagai pengawas di Kabupaten Cianjur Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan dengan Pak Pak Tony saya sering bertemu ya Pak Pak Tony di Apsil Pusat dan kemudian Pak Bangun juga pengawas dan ada Mbak Pipit juga itu guru berprestasi tingkat nasional luar biasa kemudian banyak sekali prestasi yang baik Bapak Ibu di sini saya akan memaparkan di best practice kami akan mengambil dari buku 4 apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kemena luar biasa Bapak Ibu supportingnya kepada Bapak Ibu guru semua bahwa untuk guru dan kepala sekolah betul itu acuannya adalah kepermenegpan nomor 16 tahun 2009 Bapak Ibu jangan kemana-mana lihat di sana kemudian untuk menulis karya tulis ilmiah bentuk apapun itu ada di buku 4 Bapak Ibu dan media guru juga memfasilitasi untuk best practice kami semua mengambil dari buku 4 jadi kalaupun Bapak Ibu nanti akan naik pangkat atau ikut lomba maka ini tidak keluar dari kontennya dari buku 4 itu baik Bapak Ibu apa itu best practice semua Bapak Ibu sudah tahu mohon maaf saya belum selain jadi best practice itu praktik terbaik ya Bapak Ibu luar biasa bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi akademi untuk kita semua yang awalnya Bapak Ibu guru tidak mau mengenal IT yang lebih lanjut sekarang Bapak Ibu dipaksa apakah itu dengan menggunakan daring ataupun luring kemudian untuk aplikasi-aplikasi pada media pembelajaran Bapak Ibu juga dipaksa apakah itu dengan kahot dengan kuisis ataupun dengan aplikasi lainnya nah ini satu kesempatan yang terbaik bagi Bapak Ibu di tahun 2020 tahun 2021 kita semua berinovasi Bapak Ibu tidak ada guru yang tidak berinovasi di masa pandemi COVID-19 ini karena Bapak Ibu jika tidak melakukan inovasi maka siswa akan bosan belajar dari rumah siswa akan bosan dan pembelajaran tidak bermutu jika Bapak Ibu tidak berinovasi nah dari inovasi yang Bapak Ibu lakukan di tahun 2020 tahun 2021 ini pasti ada praktik terbaiknya dari keberhasilan yang sudah Bapak Ibu lakukan baik itu di apa ya namanya KKM ya Bu Normala ya di Google ya di kelompok Madrasa ya namanya ya 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 di KKM ya namanya nah itu Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas termasuk bagaimana Bapak Ibu mampu mengatasi berbagai permasalahan di madrasahnya jika disini ada hadir para kepala sekolah pakna para kepala madrasah nah ini pun adalah satu kesempatan yang terbaik bagaimana para kepala madrasah pengawas madrasah melatih Bapak Ibu gurunya untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan sebelum adanya COVID ini nah Bapak Ibu pengalaman terbaik yang berupa inovasi yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepala madrasah ataupun pengalas madrasah yang membawa dampak yang luar biasa pada madrasahnya ataupun di madrasah binaannya jadi Bapak Ibu best practice ini bukan akan dilakukan bukan akan direncanakan seperti PTK ini berbeda banget disini di best practice tidak ada siklus tidak ada perencanaan untuk penelitian tapi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan inovasi yang juga Bapak Ibu lakukan kemudian kegiatan ini sudah berhasil menurut Bapak Ibu ini sudah berhasil dan ini keren banget dulu saya tidak pernah menggunakan media pembelajaran ini atau model pembelajaran ini nah sekarang Bapak Ibu merasa ini telah berhasil di tahun 2020 atau 2021 maka Bapak Ibu bungkus semuanya itu menjadi best practice karya tulis ilmiah berupa praktik baik nah ini kegiatan yang best practice ini adalah mengatasi masalah sesuai dengan tugas pokok ya Bapak Ibu jadi tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu guru atau kepala madrasah ataupun pengawas madrasah jika disini ada para pengawas teman saya dan juga kepala dan guru nah ini untuk best practice bisa dilakukan boleh individu tentu saja kalau dikaitkan dengan angka kredit dan juga lomba jika lombanya individu angka kreditnya individu maka ini angka kredit individu tapi jika berkelompok maka tentu saja ada pembagian secara khusus dan Bapak Ibu harus meyakini bahwa keberhasilan yang Bapak Ibu lakukan itu luar biasa besaran angka kredit Bapak Ibu dua jadi cukup ini tiket tiket untuk kalau untuk pengawas 2,5 kalau untuk guru dan kepala madrasah ini angka kreditnya dua nah Bapak Ibu ini cukup untuk tiket bagi golongan 3B mau ke 3C 3C mau ke 3D Bapak Ibu tidak perlu membuat apa hasil penelitian laporan penelitian cukup dari best practice dua untuk golongan 3B ke 3C dua best practice yang dilakukan di tahun 2020 dan dilakukan di 2021 maka Bapak Ibu dengan berlenggak lenggok langsung bisa naik ke 3C tanpa harus ada laporan hasil penelitian seperti itu ya Bapak Ibu saya mengulas sedikit mohon maaf melanjutkan dari apa yang tadi Bapak Kepala Kemenang sampaikan kemudian dari 3C dan 3D jika Bapak Ibu sudah memiliki satu laporan hasil penelitian apakah itu tindakan kelas ataupun eksperimen maka Bapak Ibu tinggal menambahkan angka 2 nya ambil dari best practice nah maka karya angka kreditnya menjadi 6 ini kebutuhan angka kredit dari hasil HTI baik itu di publikasi ilmiah ataupun di karya inovatif luar biasa Bapak Ibu jika yang sudah terbiasa bergaul bersama media guru itu walaupun walaupun basic Bapak Ibu misalnya PAI ataupun PJOK ataupun matematika nah oleh media guru Bapak Ibu akan dilatih untuk membuat karya inovatif apakah itu kerpen tuisi novel dan lainnya untuk publikasi ilmiah juga luar biasa media guru banyak teman-teman guru di seluruh Indonesia yang berasal dari Kemenang sudah bisa menuntaskan best practice-nya dalam kurun waktu satu bulan dari A sampai Z sudah selesai dibungkus dan tinggal di ajukan untuk keraikan pangkat jadi mudah-mudahan ini adalah awal bagi yang baru mengenal media guru awal berkenalan dengan media guru selanjutnya Bapak Ibu bisa nanti menghubungi kami bagaimana sih supaya best practice ini betul-betul Bapak Ibu paham dari A sampai Z nah kemudian baru Bapak Ibu dari golongan 3D mau ke 4A Bapak Ibu harus punya wajib satu laporan hasil penelitian boleh PTK ataupun eksperimen wajib ya Bapak Ibu best practice masih bisa juga didampingkan dua best practice satu PTK Bapak Ibu melenggang lenggok untuk ke golongan 4A begitu pun dari 4A best practice dua hasil penelitian satu terus kumpulan buku puisi kumpulan puisi atau kumpulan cerpen yang dibuat secara individu ini pun 12 bisa langsung masuk berikut jurnal itu Bapak Ibu mudah-mudahan ini menginspirasi bagi Bapak Ibu yang akan naik pangkat dan golongan yang tidak juga terkait dengan akreditasi saat ini Bapak Ibu dituntut sekolah swasta sekolah negeri semua kepala madrasah maaf madrasah swasta madrasah negeri semua kepala madrasah semua pengawas ini ada tuntutan untuk membuat karya tulis ilmiah nah Bapak Ibu jika akreditasi jong di sekolah di madrasah Bapak Ibu tidak ada yang membuat best practice tidak ada yang membuat penelitian maka nilai di akreditasi ya Bapak Ibu mohon maaf ada suara bocor dikira ke saya nah Bapak Ibu syarat dari PI KI PI itu publikasi ilmiah dan karya inovatif tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenag bahwa PKB itu ada tiga ya Bapak Ibu PKB itu ada pengembangan diri ada publikasi ilmiah dan karya inovatif ini yang sedang Bapak Ibu lakukan adalah pengembangan diri tadi disampaikan ada surat tugas ada laporan ada undangan maka itu bisa menjadi angka kredit kemudian Ibu Bapak bisa membuat best practice nah syaratnya dari PI ataupun karya inovatif harus apik ya Bapak Ibu apik itu asli bukan pelagiat bukan merupakan pelagiat bukan juga merupakan jiplakan Bapak Ibu mencari kesanak kemari di Google lalu jiplak 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 itu tidak akan tidak akan diakui ya Bapak Ibu kemudian perlu dirasakan bahwa yang saya tulis ini perlu bermanfaat untuk menunjang PKB yang bersangkutan bermanfaat untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan kemudian ilmiah Bapak Ibu bahwa best practice ini karya tulis ilmiah jadi laporan harus disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran sesuai dengan kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang terlalu kami dari media guru sudah mengikuti sistematika dari buku 4 jadi sesuai dengan Permenekvan 16 tahun 2009 2009 jadi tidak keluar dari prosedur itu kemudian harus konsisten jadi asli perlu ilmiah dan konsisten bahwa best practice ini dibuat sesuai dengan tupok guru tupok kepala sekolah dan tupok pengawas tupok tugas pokok isi laporan ini harus berada pada bidang tugas guru yang bersangkutan yaitu sebagai guru mata pelajaran nah bapak ibu dalam buku 4 nanti kami akan memberikan juga kepada panitia buku 4 supaya bapak ibu juga bisa membaca kita temukan topik best practice menurut buku 4 itu silahkan lakukan refleksi kemudian data tugas pokok dan fungsi yang kita laksanakan yang bapak ibu guru kepala sekolah pengawas laksanakan dan pilihlah mana dari sekian pembelajaran yang sudah ibu lakukan baik di tahun 2020 di tahun 2021 mana yang memenuhi syarat sebagai best practice jadi bapak ibu saya mengingatkan kalau hasil penelitian itu satu tahun kita bisa membuat dua per semester satu laporan hasil penelitian tapi untuk best practice berlaku hanya satu tahun satu laporan best practice jadi untuk itu di tahun 2020 pilih mana yang memenuhi syarat sebagai best practice tahun 2021 ini sudah berakhir bapak ibu tahun pelajaran 2020 2021 dan semester 2 sudah berakhir silahkan di semester 2 apa yang sudah bapak ibu lakukan pengarin dari januari sampai bulan juni apa yang sudah bapak ibu lakukan kira-kira ada yang memenuhi syarat sebagai best practice silahkan dilanjutkan nah bapak ibu ciri dari best practice itu sendiri mampu mengembangkan cara baru kata kuncinya kata kuncinya adalah inovatif dalam memecahkan masalah pembelajaran untuk guru masalah tentang manajerial ataupun kewirausahaan ataupun supervisi untuk kepala sekolah dan masalah pembinaan pendampingan pemantauan pembimbingan dan pelatihan untuk para pengawas madrasa ini bisa bapak ibu lakukan inovasi apa yang sudah bapak ibu lakukan sekali lagi bukan yang akan dilakukan tapi yang sudah bapak ibu lakukan dan best practice ini cirinya bisa menjadi model kemudian memberikan inspirasi kepada guru lainnya termasuk juga kepada murid kita wah keren banget nih ibu guru kita dengan teknologi yang berinovasi tinggi kemudian karena adanya pandemi maka belajar dari rumah BDR siswa tidak lagi boring jadi BDR selalu menyenangkan karena bapak ibu terus-menerus melakukan satu perubahan kemudian ciri best practice lainnya adalah membawa perubahan atau perbedaan sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa outstanding result ya bapak ibu dan ada kreasi baru atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya boleh lalu dikembangkan cara yang diterapkannya mengandung ide kebaharuan bukan hasil pengulangan atau peniruan jadi ide kebaharuan yang bapak ibu lakukan di tahun 2020 atau di tahun 2021 ini terutama terkait dengan masa pandemi ya bapak ibu cara yang dilakukannya bersifat ekonomis kenapa ekonomis gratis bapak ibu bapak ibu dalam membuat best practice itu melaporkan best practice gratis karena tidak perlu ada penelitian tidak perlu ada responden cukup dengan bapak ibu sudah melakukan pembelajaran untuk bapak ibu guru maka bisa langsung dibuatkan menjadi laporan best practice jadi selain ekonomis juga efesien efektif juga kemudian mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan hasilnya lestari bapak ibu tidak hanya sesaat lestari kemudian mempunyai dampak dan manfaat yang berkelanjutan tidak hanya setelah bapak ibu melakukan membuat laporan hasil best practice kemudian hilang tidak seperti itu kalau best practice terus berkelanjutan jadi bagaimana cara penyelesaian masalah dengan menggambarkan rangkaian kegiatan yang jelas sehingga dapat dilakukan oleh pengulangan oleh guru yang lain kemudian hasil yang dicapainya bersifat kesini umpungan nah kita memasuki ke judul ya bapak ibu sekali lagi ini bukan penelitian tindakan tapi ini adalah best practice bapak ibu harus membuat judul menarik singkat dan jelas supaya begitu orang membaca judul best practice bapak ibu wah keren banget jadi rasa PTS upaya meningkatkan bla 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 itu dibuang bapak ibu karena ini bukan PTS bukan PTK ya ataupun bukan PTS kalau misalnya kepala sekolah dan pengawas yang membuat nanti di judul bapak ibu akan kami tunjukkan boleh berupa akronim ataupun hanya singkatan nah dari judul BP yang seperti PTK ini tolong dihindari upaya meningkatkan hasil belajar siswa pengaruh latar ini adalah penelitian pemanfaatan media youtube untuk meningkatkan walaupun meningkatkan yang ada di tengah tetap ini rasanya rasa PTS ini ini biasanya pengawas atau kepala sekolah yang membuat ini adalah guru ya dengan permainan tradisional nah apakah permainan tradisional dapat diterapkan pada masa pandemi COVID ini itu yang nanti dijawab oleh bapak ibu sendiri nah dalam sistematika BP ini ada tiga bagian ya bapak ibu ada bagian awal bagian isi kalau bagian awal saya sebutkan ini kepalanya dari leher ke kepala bagian isi itu dagingnya yang enak-enaknya ya kemudian bagian penutupnya bagian akhir adalah bagian dari pinggang ke bawah dari pinggul ke bawah itu kaki-kakinya berarti banyak sekali ya nah di bagian awal bapak ibu untuk best practice tidak seribet yang ada di hasil penelitian baik itu eksperimen maupun maupun tindakan kelas jadi cukup dengan halaman judul lembar pengesahan kalau guru dari kepala madrasa kalau kepala madrasa tentu saja dari siapa di atasnya itu yang di kemenang ya yang punya cap kemudian kalau pengawas madrasa itu cukup dari korwa saja untuk lembar pengesahannya kemudian bapak ibu jangan lupa setiap karya tulis ilmiah bapak ibu masukkan juga lembar pernyataan keaslian naskah lalu perbedaan antara penelitian dengan BP kalau BP saya singkat BP ya bapak ibu kalau BP cukup surat keterangan dari kepala perpustakaan madrasa bahwa BP ibu hasil laporan BP ibu disimpan di perpustakaan cukup itu berbeda dengan penelitian kalau penelitian harus ada seminarnya daftar hadirnya dari seterusnya lalu harus ada izin penelitian dari kepala madrasa surat keterangan pernyataan itu di hasil penelitian tapi di BP tidak usah bapak ibu cukup bapak ibu menyimpan dan ada satu lembar surat keterangan dari kepala perpustakaan madrasa lalu ada abstrak ini setiap karya tulis ilmiah pasti ada abstrak atau ringkasan boleh menggunakan bahasa inggris ataupun bahasa indonesia saja boleh ya bapak ibu kemudian kata pengantar tentu saja daftar isi daftar tabel daftar gambar dan daftar lampiran itu harus ada di bagian awal selanjutnya bapak ibu di bagian isi ini saya akan menjelaskan hanya bab satu saja yaitu mengenai pendahuluan nah di bab satu hanya ada latar belakang masalah nah ini latar belakang masalah problem atau masalahnya saya ingat saya sudah mengerjakan misalnya anak-anak apa untuk melakukan penilaian saya menggunakan aplikasi kuisis dan anak-anak senang hasilnya juga bagus nah silakan bapak ibu masalahnya bapak ibu tuliskan jangan lupa saya selalu menyebutkan bahwa dalam latar belakang masalah itu ada lima paragraf yang harus jelas bapak ibu tidak perlu jauh ke undang-undang nomor 20 tahun 2003 konteks kekiniannya apa pada saat bapak ibu menyelesaikan laporan BP ini misalnya pada masa pandemi COVID-19 silahkan ceritakan kaitkan bapak ibu dengan SM Mendikbud nomor 4 tahun 2020 kaitkan dengan SSS Setjen nomor 15 tahun 2020 kaitkan dengan SKB 4 menteri dari Kemenang Kementerian Pendidikan kemudian Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tentang bagaimana belajar di masa pandemi COVID-19 sehingga bapak ibu memunculkan inovasi suatu inovasi nah itu dalam konteks kekinian pasti itu ada di paragraf paling atas bapak ibu jadi tidak usah bahwa Indonesia saat ini cukup bapak ibu bercerita saja bahwa di Jakarta Utara dengan masa pandemi COVID-19 ini ceritakan disitu kemudian kondisi ideal pembelajaran secara daring atau luring itu seperti apa nah sampaikan dari mana bapak ibu mengetahui silahkan bapak ibu nanti membuka ya apakah itu berupa peraturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ataupun dari Kementerian Agama Provinsi ataupun dari Kementerian Agama Jakarta Utara nanti masukkan kondisi ideal pembelajaran di masa pandemi itu harus seperti apa kemudian kondisi nyata yang memprihatinkan paragraf berikutnya bapak ibu ceritakan misalnya dengan keterbatasan siswa memiliki geja dengan keterbatasan siswa tidak ada sinyal nah itu bapak ibu sampaikan kondisi nyata yang memprihatinkan sehingga pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh burut itu tidak efektif ya tidak efektif dan siswa juga BDR-nya sangat memprihatinkan lalu bapak ibu ceritakan di paragraf berikutnya langkah yang sudah bapak ibu lakukan nah jadi bukan langkah yang akan dilakukan tapi langkah yang sudah bapak ibu lakukan berupa solusi bapak ibu kan berpikir bagaimana PJJ supaya menyenangkan maka bapak ibu berpikir saya akan menggunakan media pembelajaran anu misalnya untuk penugasan dengan menggunakan google form ya lalu pembelajaran daring dengan menggunakan apa seperti itu ya bapak ibu lalu di alinea terakhir bapak ibu sampaikan pernyataan bahwa hal itu telah dilakukan dan hasilnya baik sehingga diyakini oleh penulis bukan peneliti ya bapak ibu karena ini best practice bahwa yang ditulis ini adalah sebagai best practice selanjutnya saya berikan satu contoh judul misalnya belajar dari rumah menyenangkan dengan aplikasi kuisis ya ini adalah judul BDR menyenangkan dengan aplikasi kuisis nah merumuskannya adalah hanya dua bapak ibu tidak bertanya apakah karena kalau Anda bertanya apakah aplikasi kuisis dalam bisa membuat mewujudkan BDR menyenangkan jawabannya kalau apakah iya atau tidak tapi di best practice rumusan masalah ini nanti akan menjawab bab tiga nanti akan disampaikan oleh pabangun teman kami bagaimana nah disini caranya ya cara itu adalah di pemecahan masalah nanti di bab tiga dan hasil itu di bab tiga juga bagaimana hasil penggunaan aplikasi kuisis ini untuk mewujudkan BDR yang menyenangkan itu ada di bab tiga ya bapak ibu itu hasil dan pembahasan jadi di bab tiga itu kan sangat simple pemecahan masalah dan hasil saja nah untuk pemecahan masalah bagaimana cara menggunakan aplikasi kuisis ini untuk mewujudkan BDR menyenangkan bapak ibu bercerita dari apa yang sudah bapak ibu lakukan kemudian sistematika dari bab satu yang pertama tadi latar belakang masalah yang kedua rumusan masalah yang ketiga tujuan ini sesuai banget dengan buku empat ya bapak ibu masih judul yang sama lalu tujuan dituliskan oleh bapak ibu bahwa tujuan penulisan best practice ini adalah untuk mendeskripsikan kita lihat di rumusan masalah mendeskripsikan apa yaitu mendeskripsikan cara menggunakan aplikasi kuisis untuk mewujudkan BDR menyenangkan dan hasil ya tujuan mendeskripsikan hasil penggunaan aplikasi kuisis untuk mewujudkan BDR menyenangkan jadi bapak ibu jangan keluar dari judul untuk rumusan untuk tujuan jadi sangat simpel sekali ya bapak ibu nanti untuk lebih lanjut bisa bapak ibu tetap berkomunikasi dengan kami dari media guru nah ini yang terakhir manfaat di bab satu sampaikan oleh bapak ibu guru kalau guru manfaatnya yaitu kepada siswa atau murid siswa kemudian kepada teman guru lainnya dan kepada sekolah ada enggak manfaat aplikasi kuisis ini untuk siswa atau untuk murid sampaikan manfaatnya kemudian silahkan dirunut dari sasaran kegiatan dari best practice kalau untuk kepala sekolah yang membuat best practice maka manfaatnya untuk siswa untuk guru untuk sekolah dan untuk kemenang yang ada di kota Jakarta Utara kemudian untuk pengawas untuk pengawas tentu saja manfaatnya untuk guru untuk madrasahnya dan juga untuk kemenag yang ada di wilayahnya Jakarta Utara baik Bapak Ibu tidak dilakukan dulu tanya-jawab ya Mbak Nur Malak karena kita harus menyelesaikan dulu secara utuh terima kasih saya Nur Aini undur diri dulu karena akan dilanjutkan bab selanjutnya oleh Pak Bangun terima kasih semuanya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bu Nur Aini akan dilanjutkan ini ya apa namanya bab berikutnya untuk tanya-jawab nanti setelah semuanya tersampaikan ya Bu ya ya betul makasih Bu Nur Malak ya sama-sama Bu Nur Aini terima kasih banyak dilanjutkan oleh Pak Bangun untuk bab dua ya bab dua dipersilakan Pak Bangun sudah terlihat Bu sudah Pak Bangun terlihat Pak ya baik ini bab dua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh para guru hebat Dari R.A.M.I.F.S.M.A. Se-Jakarta Utara Pesisir Utara yang dan seluruh peserta nih kebiar kredititas guru Madrasah Pesisir Jakarta Tahun 2021 Sebelumnya saya memperkenalkan diri nama Bang Pratcoyo bertugas sebagai pengawas di Bina Seberikan Kabupaten Burbalingga tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir saya sebelumnya juga PNSDKI khususnya Jakarta Utara saya sebelum pindah ke Burbalingga saya bertugas di Jakarta Utara tempatnya di Sunter Agung Podomoro dekat Danau Bapak Ibu jadi kembali lagi ke Jakarta Utara jadi saya paham sekali Jakarta Utara baik Bapak Ibu kita akan mulai jadi nanti dan saya dengan Bu Nurmala saya juga kayaknya sudah sering melihat Bu Nurmala atau gimana baik dua kajian teori Bapak Ibu kajian teori ini ada tujuannya adalah untuk memberikan argumentasi bahwa tindakan atau strategi yang akan dilakukan memang telah teruji baik berdasarkan teori maupun hasil penelitian terdahulu dan ternyata hasil itu mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah mengingatkan hasil jadi di kajian teori ada dua Bapak Ibu kajian teori ada dua yaitu ada pendapat ahli yang bagian satu dan yang kedua adalah tulisan terdahulu atau kajian kustaka kenapa ini wajib karena best practice adalah karya ilmiah karya ilmiah jadi wajib ada kajian teorinya apa yang harus ditulis Bapak Ibu tulislah nama tindakan atau strategi yang akan dilakukan misalnya tadi BPR menyenangkan dengan aplikasi kuisis maka disitu harus harus ada pendapat ahli bahwa aplikasi kuisis itu memang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan atau belajar dari rumah yang menyenangkan berapa orang ahli yang berpendapat itu atau teori yang menyatakan itu paling tidak dua Bapak Ibu dua pendapat ahli tentang bagaimana aplikasi kuisis itu bisa digunakan untuk pembelajaran yang menyenangkan lalu yang bagian yang kedua di kajian teori adalah tinjuan pustaka Bapak Ibu tinjuan pustaka atau kajian pustaka itu berisi tulisan terdahulu yang membahas topik yang sama tapi topiknya tentang BDR menyenangkan dengan aplikasi kuisis atau mungkin judulnya lain mungkin kuisis aplikasi kuisis membuat PJJ asik itu boleh atau yang mirip yang topiknya sama topiknya sama itu tulisan terdahulu yang ada di mana Bapak Ibu boleh boleh hasil PTK terdahulu PTK penilaian tindakan kelas atau best practice atau artikel atau apapun bagaimana cara mencarinya karena sekarang situasi pandemi tentu sulit mencari buku-buku secara langsung karena dibatasi kita di Jawa dan Bali ada PKM PKPM darurat ini ya nanti boleh melakukannya secara online atau daring secara rinci nanti akan dijelaskan oleh Bu Pipit jadi secara rinci oleh Bu Pipit akan dijelaskan bagaimana mencari kajian teori karena juga Bapak Ibu kajian teori kalau tidak hati-hati ini nanti Bapak Ibu hanya copy-paste hanya salin tempel apa akibatnya nanti similiarity-nya tinggi artinya kalau hanya copy-paste saja nanti similiarity atau kesamaannya terlalu tinggi padahal kami juga akan menilai karya tulis atau best practice ini dari segi similiarity jadi kalau pragerismenya tinggi ya otomatis itu penilainya berkurang jadi makin sedikit similiarity-nya berarti makin tinggi nilainya dan nanti kami akan analisis itu sehingga nanti caranya bagaimana akan diajarkan yaitu dengan para prase seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Bu Pipit ini bab dua kajian teori sekali lagi kajian teori tujuannya membuktikan bahwa best practice yang Bapak Ibu tulis mempunyai dasar teori yang kuat dan berdasarkan kajian kustaka yang terdahulu bahwa memang itu berhasil kalau Bapak Ibu sudah terlanjur punya topik atau punya bahan sulit mencari kajian teori bagaimana ya harus diganti Bapak Ibu harus diganti karena karya tulis ini wajib ada kajian teorinya best practice adalah karya ini ya jadi harus ada kajian teori itu seperti itu nanti setelah ada dua pendapat misalnya pendapat A pendapat B ada dua orang pendapat nanti Bapak Ibu bungkus di wrapping bungkus dengan namanya kalimat lapis pengakram jadi berdasarkan pendapat ini dan ini maka itu namanya kalimat lapis mengakrab atau wrapping membungkus jadi bukan hanya di pendapat-pendapat dilepas begitu saja begitu juga di bagian kajian pustaka atau tulisan terdahulu Bapak Ibu sudah menemukan misalnya di best practice yang lama seperti ini hasilnya terus best practice yang lain yang ditulis orang lain seperti ini dibungkus berdasarkan best practice atau PTK ini dan ini maka jadi ada wrappingnya ada pembungkusnya ada kalimat lapis itu bab dua Bapak Ibu berikutnya bab dua ternyata mudah-mudah lanjut ke bab tiga bab tiga bab tiga adalah tadi sudah disampaikan inilah dagingnya dagingnya daging dari best practice intinya di sini Bapak Ibu di bab dua tadi sudah dijelaskan yang pertama adalah pemecahan cara pemecahan masalahnya dan yang kedua adalah hasilnya pemecahan masalah maksudnya apa Bapak Ibu kalau kalau di kajian teori itu pendapat pendapat ahli tentang cara mengaplikasi kuisis seperti ini kalau di bab tiga ini di bagian isi ini tidak tidak lagi teori tapi harus sudah langkah yang dilakukan Ibu dilakukan Bapak Ibu pembahasan langkah harus dihidupkan data yang ada di madrasah baik di madrasah Bapak Ibu ada kejelasan ide atau di penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah yang sudah atau berhasil diterapkan langkah-langkahnya adalah Bapak Ibu menjelaskan bagaimana cara pemecahan yang mengurutkan langkah-langkah atau cara dalam memecahkan masalah termasuk hambatan yang harus ditulis secara rinci maksudnya begini Bapak Ibu Bapak Ibu di bab 3 di bab 3 kemasalahan masalah dan hasil ini Bapak Ibu yang awal diceritakan Bapak Ibu langkah-langkah memecahkan masalah langkah-langkahnya seperti apa tulis secara rinci secara detil kegiatan yang nyata yang bukan teori menuliskan bagaimana tindakan bagaimana cara bagaimana langkah yang dilakukan Bapak Ibu dan alat apa yang digunakan instrumennya apa tempatnya dimana waktunya kapan dan mungkin ada lembaga yang menunjang sehingga kegiatan itu benar-benar hasil karya Ibu pengalaman terbaik memecahkan jadi intinya di bab 3 ini pada bagian pertama Bapak Ibu ceritakan saja misalnya kalau yang ini kembali ke contoh Bapak Ibu saat menggunakan aplikasi krisis misalnya contohnya supaya Bapak Ibu mudah bagaimana Bapak Ibu dimulai dari mungkin munduhnya bagaimana mulai dari perencanaan pembelajarannya lalu mulai melaksanakan pembelajaran mengevaluasi menganalisi dan sebagainya itu ceritakan dari awal sampai akhir didukung dengan data data-data yang nyata data artinya apa ya boleh boleh misalnya kalau kalau ada di situ Bapak Ibu mendownload aplikasi ya di screenshot aplikasinya Bapak Ibu merencanakan pembelajaran misalnya RPP-nya silahkan di kalau RPP rinsinya itu itu nanti di lampiran tapi boleh di situ disampaikan KI-KD-nya atau di bagian awal dari RPP dan sebagainya yang singkat saja lalu pembelajarannya kalau langkah langkah pembelajaran baru dirinci secara rinci apalagi nanti kan di bagian ini paling banyak halamannya antara 14 sampai 20 halaman jadi kalau makin rinci makin bagus kalau menurut diberi foto foto-foto tentang langkah-langkah fotonya yang mendukung jadi tidak banyak tapi foto lengkapnya yang lengkap detil boleh di lampiran tapi untuk foto-foto tentang langkah-langkahnya dimasukkan di sini ini di bab pemecahan masalah menceritakan bagaimana Bapak Ibu melakukan melakukan semua semua kegiatan sesuai dengan tindakan yang akan Ibu ambil sesuai dengan best practice ada namanya obat dan ada penyakit obat yang digunakan itu apa itu nanti bagaimana Ibu menerapkan obat itu sehingga penyakitnya ini dilan itulah di bagian pemecahan lalu kalau hasil bagaimana kalau hasil itu menunjukkan keaslian kejelasan terkait dalam upaya pemecahan urean ini merupakan inti dari tulisan best practice intinya ini karena ini hasilnya mengurekan hasil yang dicapai dan indikator pencapaian jadi misalnya tadi BPR menyenangkan BDR menyenangkan belajar dari menyenangkan dengan aplikasi kuisis kalau di bab 3 bagian A tentang langkah-langkah ibu menerapkan aplikasi kuisis itu agar BDR menyenangkan itu diuraikan dalam langkah-langkah langkah-langkah pembelajaran kalau kalau di bab 3 B bagian hasil dan pembahasan maka tunjukkan hasilnya menyenangkan itu harus ada indikator indikator pencapaian itu apa menyenangkan satu misalnya dibuktikan dengan kehadiran keaktifan misalnya itu kehadiran masuk dalam LMS bagaimana keaktifan lalu bagaimana hasil pembelajarannya bagaimana sikapnya dan sebagainya itu silahkan Bapak Ibu harus ada indikator pencapaian dan itu indikatornya itu harus dibuktikan dan tunjukkan bahwa hasilnya itu luar biasa atau outstanding dengan membandingkan data-data yang ada di madrasah sebelumnya oh dulu sebelum sebelum dengan aplikasi kuisis misalnya oh masuk LMS susah sudah dipanggil-panggil melalui WA grup tidak masuk itu contoh ternyata dengan ini semuanya segera masuk kehadiran bisa rata-rata 98% tidak 100% yang dulu mungkin awalnya baru 50% itu baru satu satu indikator lalu apalagi jadi hasilnya outstanding menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh cukup inovatif aspek tertentu inovatif berarti langkah yang diambil tidak seperti biasa atau berbeda dengan yang jahitan orang lain kalau yang lain hanya pakai WA Group bukan pakai aplikasi kuisis maka itu inovatif itu misalnya menguraikan bahwa hasil dikategorikan lestari tidak setakat maksudnya bukan hanya sekali pertemuan tapi beberapa kali pertemuan tetap dengan aplikasi kuisis ternyata hasilnya tetap misalnya tadi yang satu kehadiran kehadiran yang antara 90-90-100% jadi tetap bagus atau diterapkan di kelas lain juga sama di kelas H B T hasilnya tetap jadi konsisten menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif efisien dan ekonomis ekonomis karena aplikasi ini tidak mahal murah dan sebagainya menguraikan hasil pemencahan masalah yang telah dilakukan dan didukung atau dilampirkan dengan data yang nanti data-datanya di awal boleh disampaikan di bab 3 di bagian B hasil ini silahkan tapi lengkapnya detil-detilnya itu di akhir atau dilampiran maksudnya seperti ini indikator keberhasilan adalah satu indikator pencapaian bahwa BDR itu menyenangkan satu misalnya kehadiran misalnya ada lima indikator saya beri contoh indikator yang pertama kehadiran dalam LMS atau learning management systemnya apapun bentuknya LMS-nya itu di MTS madrasah sudah ada LMS sendiri nah itu pada bagian ini hanya mungkin hanya ditampilkan rekapnya saja rekap kehadiran kehadiran pertama kedua atau kehadiran di kelas A dan B rekapnya saja atau dengan grafik akan lebih bagus dengan grafik rekap dan grafik tapi data rinsinya daftar hadir daftar hadir detilnya ada di lampiran itu yang akan bagus akan menutup jadi ini memang hasilnya valid bukan palsu bukan abal-abal bukan hanya hasil yang dipaksakan tapi banyak data yang disampaikan atau yang dilampirkan itu makin kuat mendukung bahwa memang best practice ini benar-benar dilakukan langkah-langkahnya rinci tidak jelas hasilnya memang valid didukung data yang konkret yang nyata di bab tiga ini ini di bagian memang ini yang paling banyak fungsinya kalau di sini kalau di bab dua oke lah masih banyak teori pendapat ahli ya tentu mengambil pendapat ahli tentu juga pada kajian teori ada tinjuan pustaka atau kajian pustaka mengambil hasil kesimpulan hasil dari pendidikan kalau di sini tidak menjelaskan mengurekan sendiri apa yang Bapak Ibu lakukan benarnya benarnya adalah jawaban jawaban dari permasalahan jawaban permasalahan bagaimana acara BDR menyenangkan dengan aplikasi berarti berarti dituliskan secara rinci detil di bab 3 dipermasalahkan hasil deskripsan bagaimana hasil diuraikan secara detil secara nyata secara valid didukung data-data itu bab 3 bagian B nanti ini ini sudah saya share di chat jadi nanti Bapak Ibu silahkan berikutnya kalau penutup penutup itu bab 4 berisi jawaban dari rumusan masalah mudah sekali simpulan penutup ada 2 simpulan saran simpulan jawaban dari rumusan masalah itu dan bagian saran adalah operasional bersifat operasional dan dapat dilaksanakan oleh guru dan madrasahnya artinya di bagian ini tidak terlalu banyak tidak terlalu tidak lagi tapi langsung langsung menjawab permasalahan menjawab di bab itu kan permasalahan bagaimana cara nanti dijelaskan secara secara singkat secara singkat cara dari PDR menyenangkan dengan kasih kuisis singkat jadi nanti tidak diurekan panjang lebar oleh karena itu di bagian penutup hanya cukup 1 atau 2 halaman saja lalu bagaimana hasil-hasilnya bagaimana berhasil-berhasilnya bagaimana tentu lebih hasil kalau lebih spesifik juga bagus jadi jangan hanya bagus jangan hanya baik tapi harus berdasarkan berdasarkan di bab tiga oh ternyata keberhasilannya ini ada oh ya ada hambatan boleh ditulis itu di tapi hambatannya juga singkat saja jangan terlalu panjang berikutnya saran saran itu langsung kalimat operasional dan dapat dilaksanakan oleh guru dan madrasa saya beri contoh nanti contohnya seperti itu sama semua tapi intinya dan dapat dilaksanakan oleh guru atau madrasa berikutnya kembali ke bagian ini di bab tiga di bagian pemecahan pada saat langkah-langkah ada hambatan tulis itu yang bagus tentu dalam masalah tidak bagus misalnya ada lima langkah memecahkan masalah pada langkah ketiga ada masalah disitu juga diuraikan jaringan atau tanpa kuatan dan sebagainya apapun dan Bapak Ibu jelaskan juga bagaimana cara masalah disitu akan terlihat bagaimana kemampuan Bapak Ibu memecahkan masalah hasilnya juga hasilnya Bapak Ibu awalnya hasilnya seperti apa ternyata hasilnya tidak 100% tidak apa-apa tidak apa-apa hasilnya yang real yang palit yang tidak neko-neko yang tidak hanya apa memuaskan data yang real yang palit yang sesuai dengan data itu best practice hanya seperti ini saja ya mudah kami yakin Bapak Ibu mampu mampu menuliskannya kami yakin Bapak Ibu atau sudah saya yakin Bapak Ibu sudah buat best practice hanya tinggal memolesnya sedikit saja terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya karya best practice disini dilanjutkan oleh Bupit silahkan Bupit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Bangun dan Bu Nur yang telah memaparkan materi yang luar biasa Bu Nur Malah Bu Nur Malah kalau kita lanjutkan mohon izin kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab dulu bagaimana Ibu supaya siap-siap Bu Pipit nah ini Bapak Ibu peserta webinar tidak ngantuk ini ya mungkin nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi ini sebelum saya lanjutkan ke sesi materi berikutnya baik Bu Pipit Bapak Ibu guru bahwa materi seri ini nanti akan disampaikan oleh Bu Pipit Pujastuti namun mohon izin terlebih dahulu Bapak Ibu jika belum kami beri kesempatan untuk bicara mohon diminutkan terlebih dahulu namun tadi Bu Pipit sampaikan bahwa kita selah dulu ya kita jeda dengan tanya-jawab ini Bu Pipit mohon izin ini ada tadi saya scroll dari atas ini juga sambil saya cari Bapak Ibu mohon izin untuk absen mohon diisi di link yang kami bagikan jadi tidak menuliskan nama dan asal madrasah Bapak Ibu di kolom chat tapi dipersilahkan mengisi link yang sudah kami bagikan Bu Nurmala sambil menunggu kita scroll chat untuk lebih serunya kita beri kesempatan untuk para serta yang resen supaya langsung menanyakan apa yang kiranya perlu ditanyakan dari materi Bu Nuraini dan Pak Bangun tadi silakan Pak Sarifudin ini saya melihat Pak Sarifudin dari tadi dari awal disudah resen dipersilahkan Pak Sarifudin ada yang mau ditanyakan silakan dibuka Pak Sarifudin nah ini kalau langsung bisa bertanya secara lesan seru nih Bu Nurmala ya yang tanya dapat hadiah apa tidak ini Bu Nurmala sepeda ontel virtual ya Bu Nurmala sepeda ontel virtual dari Bu Nuraini ya saya siap memberikan siap ayo Bapak Sarifudin ini dari tadi saya menangkap Bapak mengangkat tangan atau dari Asus Teti siapa ini ini juga mengangkat tangan atau siapa saja mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung silakan Bu Pipit Bu Nuraini dan Pak Bangun siap siap Asus ada Pak Sarif baik kalau kita wawali dengan Bu Asus yang sudah resen bagaimana Asus itu mungkin merek merek laptopnya Mbak Pipit Asus itu namanya Bu Teti gitu ya benar oh ya Allah maaf Bu Asus saya ada Bu Asus pietona iya ini disambung namanya Bu Nurmala baik Pak Sarifnya audinya masih belum konek sepertinya kita mulai dengan Bu Teti silakan Bu Teti atau mungkin mereka tidak sengaja Mbak Pipit menunjukkan tangan betul Bu Nuraini Bu Pipit dan Pak Bangun ini untuk Bapak Ibu ketahui bahwa sudah bergabung bersama kita ini Bu Maryati dari Man Satu Kota Cilegon ternyata bergabung juga teman dari Cilegon Man Satu Alhamdulillah ini Bu Maryati Sukima mungkin sambil menunggu yang raise hand oh ada nih sebelum saya bacakan pertanyaan lewat chat Bu Pipit Pak Bangun dan Bu Nuraini ada Ibu Ma Wadah sudah raise hand dipersilakan Bu Ma Wadah sampaikan pertanyaan dengan diawali menyebutkan nama dan nama Madrasa lalu yang kedua ini sudah raise hand juga dari Man 21 namun namanya siapa ini dipersilakan Bu Ma Wadah terlebih dahulu ya Bu Nuraini Ternyata Pak Adek bertebaran cahaya di room ini banyak Nur silakan Bu Ma Wadah dinyalakan videonya disebutkan nama dan asal madrasanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ma Wadah dari MTS Arasidia Kojak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Bangun Pak Koyo pertama apakah kita sebagai peserta perlu menyerahkan bukti hasil cek turnitin atau layanan plagiarism terpercaya pada saat menyerahkan hasil karya best practice kita kemudian yang kedua berapa persen toleransi similar terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam ditampung gimana Bu Nuraini atau Bu Pipit atau Pak Bangun mau langsung dijawab ayahnya mending langsung dijawab langsung dijawab ya begini Bu sabar Pak Bangun mohon maaf seperti ini sinyahnya Pak Bangun putus-putus Pak Bangun tutup saja videonya kami sudah melihat kegantengan Pak Bangun kok kami Ibu oleh itu Bapak Ibu menyerahkan hasil lomba dalam bukan PDF saya langsung kan cek lagi menyerah bukan Pak Bangun Pak Bangun ya Bu Pak Bangun mohon izin Pak Ngepunten saya boleh ambil alih Pak Bangun putus-putus ya silahkan Bu Ibu silahkan Bu ini betul putus-putus apakah di Bapak Ibu juga putus-putus Bu Nur putus-putus Pak Bangun ya Pak Bangun putus-putus Bu saya mau Pak Bangun iya tidak apa-apa kita kan tim ya Bu Bu Nur malah jadi nanti silahkan Bapak Ibu saya mengulang hanya mengulang sama dengan apa yang disampaikan Pak Bangun Bapak Ibu silahkan nanti mengirim naskah dalam bentuk word supaya nanti kami bisa untuk cek plagiarismnya nanti untuk cek plagiarismnya dari tim juri Bapak Ibu jadi tidak perlu dari Bapak Ibu cukup mengirim file naskah dalam bentuk word toleransi maksimal 30% untuk materi bagaimana nanti menurunkan persentase similaritas tunggu di akhir webinar ini nanti insya Allah akan saya paparkan materi ini begitu ya Pak Bangun saya hanya memulang Pak Bangun iya Bu makasih Bu terima kasih Bu Pipi penjelasannya sudah cukup ya Bu Mawada kita lanjut ke penanya berikutnya dari Iman 21 Ibu Nur Aini dipersilahkan Bu Nur Aini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh boleh dinyalakan videonya Bu Nur Aini ya silahkan Bu Nur Aini masih di mute itu masih di mute Bu terima kasih banyak atas kesempatannya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat yang pertama yang akan saya tanyakan bagaimana dengan best practice-nya untuk guru BK jadi selama pandemi guru BK itu tidak mendapatkan jam termasuk lewat Zoom juga tidak mendapatkan akhirnya saya pribadi sebagai guru BK agar layanan tetap terpenuhi itu memang hanya video call bersama jadi empat-empat saya telpon anak-anak untuk video call untuk konsultasi terutama untuk kelas 12 adalah masalah jurusan nah paling kalau tidak saya kirim video saya tentang materi yang akan disampaikan itu lewat video dan di-share ke grup whatsapp nah apakah bisa juga dijadikan untuk best practice itu pertanyaannya yang kedua saya dapat informasi webinar itu baru kalau tidak salah tadi malam di grup nah mungkin panitia yang kurang sosialisasi jadi mandua satu juga saya lihat cuma beberapa orang karena baru tadi malam di-share di grup jadi mungkin di webinar selanjutnya supaya partisipasinya banyak mungkin beberapa hari sebelumnya sudah di-share apakah hanya untuk mandua satu saja yang baru tahu sehingga yang masuk itu cuma sedikit itu saja terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Nuraini mungkin untuk pertanyaan atas best practice dipersilakan Bu Pipit atau Pak Bangun atau Bu Nuraini bisa menjawab nangkapnya Pak Bangun kalau saya yang menjawab nanti ada Dobel Nuraini silahkan Pak Bangun ya silahkan Pak Bangun untuk guru BK guru BK Pak Pak Bangun bisa dikatakan Ibu boleh melakukan tindakan atau kegiatan yang bersifat jarak jauh boleh ditulis dalam bentuk best practice atau mungkin dalam pembimbingan dari jarak jauh itu Ibu ada inovasi ternyata dengan jarak jauh tidak efektif Ibu pakai dengan blended misalnya Ibu mendatangi pada kasus tertentu yang memang ini sudah dihubungi oleh berbagai pihak baik wali kelas atau pembina OSIS atau berbagai pihak tidak berhasil Ibu melakukan sesuatu itu yang ditulis best practice atau Ibu ternyata pembimbingan yang selama ini pakai aplikasi bukan aplikasi mungkin pakai LMS pakai kan Madrasa sudah punya tidak berhasil atau kurang maksimal atau Ibu sudah dengan WA group itu biasa Ibu ternyata punya sesuatu sesuatu yang boleh Ibu yang ciptakan sendiri ciptakan sendiri itu keren banget atau Ibu boleh memanfaatkan sekali lagi memanfaatkan aplikasi tertentu yang sudah ada yang ternyata hasilnya oke hasilnya bagus Ibu tulis jadi tidak ada tidak ada hamba sebenarnya bukan masalah kalau dalam PCC itu untuk Burbeka atau Burapa mungkin bisa menjawab ada tambahan silahkan Bu Nur ini juga atau Bu Pepit jadi ini memang yang salah satu membedakan dengan PTK PTS ya Pak Bangun kalau best practice itu bisa dilakukan di luar kelas untuk kegiatan ekstra kurikuler dan pembimbingan yang di luar kelas tapi kalau PTS PTK kan memang harus di dalam kelas begitu ya Pak Bangun Bu Nur ya untuk menjawab pertanyaan Bu Nur ini tadi silahkan Bu Nur ini mungkin bisa dengan modelnya blended learning ya terkait dengan tidak dimasukkan pada jadwal pada jadwal seperti guru lainnya nah itu inisiatif sendiri bagus Bu Nur ini silahkan dicoba saja baik itu yang secara luringnya ataupun secara daring dan nanti hasilnya seperti apa walaupun sangat sederhana ya itu hanya menggunakan WAG ya Bu Nur ini ya WhatsApp group jadi melalui hanya melalui video call kemudian melakukan pembimbingan dalam layanan karir ya Bu Nur ini ya khusus untuk kelas 2 ya bisa dikembangkan gitu baik terima kasih Bu Pipit Bu Nur ini dan Pak Bangun itu tadi pertanyaan dari Bu Nur ini Man 21 terkait tadi kepersertaan dari Man 21 yang kurang ini nanti bisa menjadi bahan evaluasi panitia ya Bu Nur ini ya baik Ibu Pipit Pak Bangun dan Bu Nur Aini mohon izin saya membacakan pertanyaan dari kolom chat ya oh iya silahkan Pak Ade silahkan menjawab Bu Nur Aini ya ya terima kasih Bu Nur Aini atas masukannya buat panitia penyelenggara webinar pada hari ini jadi konologisnya seperti ini Bu Nur Aini mohon maaf yang sebesar-besarnya ya karena memang koordinasi kami juga dengan media guru ini dengan waktu yang sangat singkat padat dan Alhamdulillah para narasumber juga dengan kesibukannya bisa menyempatkan diri untuk Jakarta Utara padahal ini waktu yang kami siapkan mulai dari koordinasi sampai hari ini sebenarnya waktunya sangat mepet sekali sangat mepet sekali dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada media guru dengan waktu yang begitu singkatnya begitu padatnya kesibukannya bisa menyempatkan diri pada hari ini jadi kami benar-benar berkoordinasi begitu cepat ya dengan waktu yang tidak terlalu banyak otomatis kemarin juga baru ada komunikasi dengan Pak Ishan juga berkenaan dengan flyer flyernya untuk kegiatan ini Alhamdulillah baru kemarin baru kemarin disepakati acaranya dan kemarin juga langsung di-share di grup jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru kalau memang informasinya baru nyampe tadi malam atau apa karena kami kemarin sore baru langsung koordinasi dengan panitiaan dengan pengawas dan juga seluruh KKM tingkat MI MTS dan MA agar segera secara masif menginformasikan kegiatan ini dengan waktu yang sangat singkat dengan waktu yang sangat singkat jadi Alhamdulillah dengan Bapak Ibu yang aktif membuka WA-nya bisa mendapatkan informasi hari ini dan bisa bergabung jadi mohon maaf itu mungkin secara kronologis acara ini bisa tersenggara terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Bu Nuraini dan seluruh teman-teman yang mungkin masih belum bisa bergabung ini dari tim Media Guru akan membagikan link YouTube materi pada hari ini gitu ya baik saya bacakan nih pertanyaan untuk Bu Pipit Bu Nuraini dan Pak Bangun ini dari Muhammad Hadiwinanto Miss dari MI Swasta atau PIK yang mau ditanyakan adalah untuk membuat topik best practice ini apakah hanya untuk guru PNS saja satu ini biar tidak ditumpuk nih ya Bu mohon maaf nih ini lalu dari Ibu Munawaro ini bertanya apakah kalau untuk kepala sekolah boleh nggak PI-nya membuat kumpulan puisi atau bentuk kumpulan artikel gitu dua ya Bu tiga ya Bu ya saya bacakannya tiga ya naiknya naiknya lumayan tinggi baik ada satu lagi ini dari yang Mariyati Ibu Mariyati Man 1 Kota Cilegon nih apakah membuat best practice hanya untuk tahun 2021 saja oh ini untuk yang untuk dilombakan mungkin ya dari Bu Erni satu lagi Bu menyalakan daftar pustaka untuk menuliskan best practice Bu Erni Man 5 Jakarta baik Ibu 4 dipersilahkan ini kayaknya sepertinya itu ya Bu Nur malah untuk sesi pertanyaan terakhir ini setelah itu kita lanjutkan materi lagi dilanjut lagi tanya jawab lagi ya ya Pak Bangun atau Bundur untuk best practice ini nanti akan dilengkapi Bu Nur bukan untuk PNS saja ya semua PNS maupun non-PNS ya atau BOL jadi semuanya semuanya itu wajib wajib hukumnya jadi bukan hanya untuk PNS berikutnya kalau untuk kepala sekolah itu untuk puisi kumpulan puisi kumpulan cerpen atau buat novel namanya karya inovatif untuk kepala sekolah tapi untuk guru juga bisa tapi itu bukan itu bukan publikasi ilmiah itu namanya karya inovatif itu bagian KD karya inovatif jadi bukan PI bukan publikasi ilmiah jadi kalau apakah boleh boleh kumpulan puisi karya ibu boleh ada nilainya dibukukan ada syarat-syaratnya itu tapi bukan disini menelaskan tapi ada nilainya tapi ini bukan PI tapi namanya KI karya inovatif berikutnya untuk best practice yang tahun berapa itu sesuai dengan ketentuan lomba saja di lomba mau yang berapa tahun berapa ibu silahkan baca secara detil ketentuan lombanya kalau lomba tahun pelajaran 2020-2021 ya itu tapi kalau yang dinilai di angka kredit itu setiap tahun satu kapan kapan saja misalnya ibu kenaikan pangkat terakhir tahun 2015 maka boleh melulis best practice tahun 2016 1 2017 1 2018 1 dan seterusnya itu kalau untuk daftar pustaka nanti akan dijelaskan secara silahkan gu Nur ada tambahan lagi mau ya baik tambahan saya bu malah nggak saya panggil bu nur bu nur oh iya tambahannya ini ya saya sampaikan tadi sekolah swasta mungkin nanti Pak Pak Tony juga bisa menguatkan publikasi ilmiah atau karya inovatif ini bagi semua madrasah ataupun sekolah sangat penting tidak dikatakan wajib tapi sangat penting kenapa karena di instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 di mutu guru itu muncul ada dua nomor memunculkan publikasi ilmiah atau KTI atau buku hasil karya guru kepala sekolah yang disimpan di perpustakaan nah jika Bapak Ibu yang sekolah swasta ataupun negeri tidak memiliki buku KTI ataupun karya karya inovatif maka bisa kita bayangkan nilainya itu ada di level kinerja satu jadi saya sampaikan ini sangat penting Bapak Ibu ini adalah untuk reputasi kalau di swasta reputasinya sekolah swasta karena akreditasi ini sangat penting dan itu juga untuk pengembangan diri kalau saya sampaikan sih kayaknya pengembangan diri guru itu kan wajib wajib sekali wajib untuk mengembangkan diri supaya Bapak Ibu dapat melakukan perubahan pada proses pembelajaran begitu ya Papa Tony di sini yang berpuasanya Papa Tony saya tamunya Papa Tony baik terima kasih Bu Nuraini pertanyaan-pertanyaan lewat chat tadi sudah terjawab Bapak Ibu mohon izin pertanyaan kita skip dulu karena kita akan masuk dulu ke materi yang akan disampaikan Bu Pipit namun sebelum materi Bu Pipit saya menyapa terlebih dahulu ini ada peserta dari Jawa Timur di NTSN 1 Trenggalek dalam forum Ibu Mas Rotun Khairia SPD selamat bergabung Ibu Alhamdulillah kegiatan ini bisa disaksikan juga dari teman-teman di luar Jakarta Utara tadi Eman 1 Cilegon dan ini dari RSN 1 Trenggalek oke Pak As nanti setelah penyampaian materi dari Ibu Pipit ini yang sudah resen ada satu Bu Media Desi dan Pak Kanto mohon bersabar dulu ya Pak kita saksikan terlebih dahulu penyampaian materi dari Ibu Pipit silahkan Bu Pipit terima kasih Bu Malah jadi kita seleng-seleng dulu ya takutnya nanti yang ditanyakan ada pada materi yang akan saya sampaikan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Dr. Randes Mohamad Kemarudin MPDI selaku Kepala Kepala Kantor Kemenak Jakarta Utara dan Segenap Pejabat Kemenak Jakarta Utara serta Bapak Ibu peserta webinar Terima kasih Bu Malah yang cantik sudah membersamai dari awal hingga detik ini Mohon izin saya yang paling bontot ini menyampaikan materi di akhir Mohon izin saya screen Bu Malah Selamat bergabung Bapak Ibu yang dari Jawa Timur Alhamdulillah dengan adanya pas virtual tidak terbentur oleh PPKM Bu Malah untuk mengikuti webinar di Jakarta Utara ini betul yeah baik Bapak Ibu tadi materi best practice penulisan best practice sudah disampaikan dari pendahuluan hingga bab terakhir oleh Pak Bangun nah sekarang bagian saya kemarin bagian yang bertanya tadi di chat juga sudah saya lihat untuk pertanyaan pelaksanaan PTK nah ini ada beberapa miss atau kesalahpahaman antara PTK dengan best practice yang pada umumnya itu disamakan begitu Bapak Ibu jadi jadi kita sebelum masuk lebih lanjut ke materi selanjutnya saya ingin memaparkan perbedaan antara best practice dengan PTK atau PTS kalau best practice Bapak Ibu itu tidak bersiklus dan yang diceritakan itu adalah yang sudah dilakukan dan berhasil sedangkan PTK atau PTS itu bersiklus jadi ada siklus 1 ada siklus 2 bahkan mungkin ada siklus 3 dan ini masih akan kalau misalkan masih dalam bentuk proposal masih akan direncanakan jadi kalau PTK atau PTS itu dideside dulu direncanakan dulu tetapi best practice ini suatu hal yang mungkin tanpa direncanakan juga kok saya menerapkan metode A berhasil ya begitu itu bisa diceritakan dalam best practice tetapi kalau dalam PTK PTS itu harus ada proposal dulu atau perencanaan dulu biasanya dikemas dalam bentuk proposal kemudian yang kedua kalau best practice tidak ada metode penelitian kalau PTK atau PTS itu ada metode penelitian metode penelitian contohnya bagaimana kalau misalkan PTK itu biasanya misal penelitian tindakan kelas modelnya pakai chemis and target atau lewis dan atau sebagainya kalau misalkan itu karya tulis ilmiah penelitian R&D research and development atau penelitian pengembangan pakai metode penelitiannya 4D 4D punya tiagrajen misalkan seperti itu ada yang bertanya loh kalau tidak ada metode penelitian terus metode yang saya gunakan yang saya tulis apa dalam best practice itu metode pembelajaran atau tindakan yang diberikan atau dilakukan bapak ibu bukan metode penelitian kalau dalam best practice yang ketiga adalah kalau dalam best practice hasil itu bisa disertai oleh dampak lain jadi kalau misalkan penyakitnya A kemudian diobati pakai obat misalnya misalkan pakai paramek begitu ya ternyata ada penyakit B yang ikut sembuh itu kalau best practice boleh tapi kalau PTK atau PTS tidak boleh jadi harus sesuai dengan desain atau rancangan bapak ibu kalau bapak ibu awalnya ingin mengobati penyakit A dan penyakit B dengan paramek katakan seperti oh maaf saya tidak menyebutkan anu ya bukan bukan rumah sponsor maaf tapi dengan obat D misalkan oh penyakit H ikut sembuh kalau dalam PTK dan PTS tidak boleh diceritakan tapi kalau dalam best practice boleh disertai dampak lain begitu bapak ibu kemudian untuk geber dalam lomba best practice ini geber kreativitas nanti kriteria best practice yang akan kami nilai berdasarkan satu persentase similaritas atau tingkat plagiat tingkat plagiarismenya maksimal di toleransi 30% maksimal kemudian yang kedua kesesuaian dengan pedoman dan sistematika silakan dicermati bapak ibu untuk pedoman lomba itu harus betul-betul sesuai dan sistematikanya misalnya nanti pedoman lombanya memakai font huruf time new roman ukuran 12 berarti bapak ibu harus sesuai dengan pedoman tersebut begitu yang ketiga inovatif ada kebaharuan dalam best practice bapak ibu kebaharuan itu apa ada sesuatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain itu menjadi salah satu indikator siapa penentu juara nantinya yang keempat sesuai kebutuhan atau keperluan seperti yang disampaikan oleh bunur Aimi kalau saya katakan up to date up to date itu apa misalkan best practice yang bapak ibu terapkan sekarang inovasi yang bapak ibu temukan memang diperlukan pada saat ini contohnya pada saat ini diperlukan untuk pembelajaran di masa pandemi seperti itu kemudian nah membingang masalah similaritas similaritas itu tingkat kesamaan toleransinya 30% atau bisa dikatakan tingkat plagiarismnya apa sih itu plagiarism jadi berdasarkan peraturan menteri pendidikan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020 menyebutkan plagiat itu adalah perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai nah bapak ibu best practice itu adalah karya tulis ilmiah dalam karya tulis ilmiah harus berdasarkan kajian teori dan data kajian teori tentunya bapak ibu tidak mengarang sendiri tapi mengutip atau mengambil kajian teori dari para ahli atau dari penelitian yang terdahulu seperti yang tadi disampaikan oleh pak bangun kemudian ini adalah contoh bapak ibu contohnya misalkan bapak ibu penyakitnya itu yang diobati misalkan kemampuan membaca kemampuan membaca ada bermacam-macam ada skyming ada scanning ada membaca pemahaman ini adalah salah satu contoh membaca scanning misalkan yaitu membaca sekilas dengan cepat guna memperoleh informasi ini sumbernya dari mana sumbernya ini menurut spread tahun 1985 misalkan seperti itu bapak ibu kalau ada sumber yang terbaru silakan bapak ibu paling lama sebetulnya 10 tahun terakhir begitu biasanya kalau di penilaian begitu ya tetapi untuk sumber-sumber induk itu boleh mengambil sumber yang lama asalkan persentasenya jangan sampai melebihi sumber yang terkini atau 10 tahun terakhir misalkan saja yang diobati adalah membaca scanning membaca scanning itu indikatornya apa mencari informasi dalam bacaan dalam batas waktu tertentu begitu ini adalah indikator bapak ibu nanti membuat rubriknya misalkan saja ditemukan terdapat atau ditemukan 4 informasi penting secara tepat skornya rubriknya 4 ditemukan 3 informasi penting secara tepat skornya rubriknya 3 begitu jadi dari penyakit ini walaupun best practice bapak ibu tetap harus memperhatikan kajian teori dari indikator indikator permasalahan atau penyakit yang bapak ibu obati kemudian indikator yang kedua menjawab pertanyaan mengenai informasi tertentu jadi misalkan menjawab pertanyaan dengan informasi yang ditemukan tepat begitu ya kemudian rubriknya skornya 4 jadi dari indikator diturunkan satu indikator diturunkan ke rubrik kemudian mengisi formulir dengan informasi tertentu yang diminta nanti silakan membuat rubrik dari informasi yang ditemukan misalkan informasinya jelas dan tepat berarti skornya 4 informasinya jelas tapi kurang tepat skornya 3 misalkan seperti itu contoh lain kalau misalkan penyakit atau masalah yang diobati bapak ibu itu kemampuan menulis saya mengambil sumber dari Gaudiani tahun 1981 unsur-unsur evaluasi terhadap tulisan itu meliputi misalkan kosa kata penggunaan kosa kata dan struktur bahasa kemudian yang kedua cara penulisan ketiga pengelompokan materi tertentu keempat kualitas konten jadi kalau misalkan bapak ibu itu mengobati masalah atau penyakit mengenai motivasi belajar misalkan saya mencontohkan motivasi belajar itu indikatornya apa pernah saya menemukan seperti ini dalam satu lomba ada juri menanyakan bapak ibu taunya motivasi anak-anak itu meningkat ada perbaikan itu dari mana nah peserta lomba menjawab dari wajah para seswa loh wajah para seswanya bagaimana wajahnya tersenyum seria itu bukan berdasarkan kajian ilmiah bapak ibu jadi silahkan dicari menurut pendapat ahli siapa yang bapak ibu temukan bahwa indikator motivasi itu apa misalkan salah satu indikator saya tidak hafal misalkan salah satu indikatornya anak itu termotivasi dia aktif bertanya nah seperti itu salah satunya jadi bukan wajahnya para siswa tersenyum itu bukan dari berdasarkan kajian ilmiah nanti semoga tidak ada yang demikian bapak ibu yang ketiga saya contohkan lagi dari misalkan masalah atau penyakit yang bapak ibu obati mengenai keterampilan berpikir kreatifnya anak yang sekarang memang akan memprihatinkan begitu ya saya mengambil pendapat atau pendapat ahli dari Trefinger tahun 2022 ini yang sumbernya bapak ibu yang saya masuk sumbernya ini jelas nama penulisnya dan taunya disertakan dalam setiap kutipan bapak ibu baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung nah keterampilan berpikir kreatif itu kalau menurut Trefinger ada lima indikator dari fluensi kelanjaran berpikir dari fleksibiliti keluasan dari originality keaslian dari elaboration memeringgi dan dari metaforical thinking atau berpikir metafora saya ambil salah satu saja dari indikator keaslian bapak ibu nanti di instrumen best practice itu tetap harus ada instrumen untuk mengukur jadi bukan ilmu kira-kira karena ini karya tulis ilmiah harus tetap berbasis data dari keaslian kalau misalkan idenya anak-anak itu asli asli dari idenya sendiri belum ada ide sebelumnya maka skornya 4 kalau anak-anak itu idenya mengembangkan dari ide yang sudah ada tapi dimodifikasi skornya 3 misalkan seperti itu kalau anak-anak itu hanya mencomot ide dengan sedikit memodifikasi skornya 2 anak-anak hanya mencomot sama persis tanpa pengembangan ide skornya 1 begitu ya bapak ibu jadi saya ulangi lagi dari satu permasalahan atau penyakit dijabarkan nanti ada indikator-indikatornya jelas penyakit itu sudah sebuah atau belum dan dari indikator satu indikator silakan dijabarkan ke dalam rubrik penilaian kemudian contoh satu lagi sikap peduli lingkungan ini kalau sumbernya kemendiknas tahun 2010 bahwa anak itu dikatakan memiliki sikap peduli lingkungan misalkan saja teswa kelas 4A di madrasa ini sudah memiliki sikap peduli lingkungan dari mana kita tahunya dari memelihara lingkungan kelas kemudian dari mereka membuang sampah pada tempatnya dari pembiasaan hemat energi serta dari tanggung jawab terhadap lingkungan indikatornya bagaimana misalkan membuang sampah saya contohkan membuang sampah pada tempatnya itu skornya bagaimana kalau anak membuang sampah pada tempatnya dengan memperhatikan pemilahan sampah misalkan sampah organik dan sampah anorganik tanpa disuruh atau diminta atau tanpa diingatkan skornya 4 kalau anak itu membuang sampah pada tempatnya dengan memperhatikan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik dengan diingatkan dulu berarti skornya 3 kalau anak membuang sampah pada tempatnya tanpa mengindahkan pemilahan berarti skornya 2 begitu bapak ibu skornya saya lanjutkan untuk misalkan lagi pembiasaan hemat energi anak itu mematikan kipas angin dan lampu setelah pembelajaran di kelas selesai tanpa diingatkan itu skornya 4 dan seterusnya begitu bapak ibu lanjut lagi untuk nah ini masih berkaitan dengan similaritas bagaimana nanti persentase similaritasnya atau tingkat plagiarismenya itu adalah bergantung pada cara bapak ibu mengutip kutipan itu ada dua yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung kutipan langsung itu mana kalah bapak ibu plak langsung copy paste jadi langsung ambil langsung tempel itu kutipan langsung bahwa menyatakan apa yang dikatakan itu sama persis tentunya baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung harus tetap menyertakan sumber yang kedua adalah kutipan tidak langsung kutipan tidak langsung itu bapak ibu harus memparafrasekan apa yang bapak ibu baca kemudian diungkapkan kembali melalui bahasa bapak ibu sendiri nah sebaiknya saran saya walaupun kutipan langsung itu halal diperbolehkan tetapi untuk mengurangi similaritas disarankan hindari kutipan langsung karena software pengecek plagiasi itu tidak memiliki perasaan kalau dibaca ada 4 atau 5 rangkaian kata yang sama persis itu langsung terdeteksi plagiasi atau langsung masuk dalam persentase similaritas mohon maaf ada sponsor lewat sebentar bapak ibu baik selanjutkan lagi untuk kutipan langsung nah kutipan langsung itu ada ketentuannya juga kalau misalkan kurang dari 40 kata kutipan itu berada dalam tanda kutip kemudian kalau 40 kata atau lebih kutipan itu ditulis dengan baris yang menjorok ke dalam kanan-kiri menjorok ke dalam dengan jarak satu spasi dan font lebih kecil ada lagi kutipan yang sebagian dihilangkan misalkan semua pihak yang terlibat titik-titik diharapkan sudah melaksanakan titik-titik ini kalau dirasa kutipannya terlalu panjang nah ini sumbernya bapak ibu sumbernya nama penulis ditulis yang belakang nama belakang penulis jadi kalau pipit puji astuti hanya ditulis astuti saja kalau misalkan bangun pracoyo ditulis pracoyo saja koma tahun nah ini ada yang mencantumkan halaman ada yang tidak bagaimana sebaiknya untuk sumber mencantumkan halaman itu sebaiknya ada pada kutipan langsung jadi begitu pembaca membaca bukunya Pak Manan ini tahun 1995 buka halaman 278 ada kalimat yang bapak ibu tuliskan tetapi kalau untuk kutipan tidak langsung boleh tidak memakai halaman hanya nama belakang penulis dan tahunya saja nah bagaimana kutipan langsung itu supaya tidak terdeteksi plagiasi atau tidak terdeteksi software plagiasi bapak ibu dengan memparaphrase mengungkapkan kembali ide gagasan orang lain menggunakan kata-katanya sendiri tanpa mengubah maksud atau arti ide gagasan tersebut dengan tetap menyebutkan sumbernya langkah parafrase yang pertama adalah baca naskah berulang kali kalau misalkan belum paham baca lagi setelah itu temukan kata kunci atau tulis gagasan yang ada bukan tulis kalimat tapi tulis kata kuncinya atau ide gagasannya yang ketiga bapak ibu singkirkan naskah asli nah ini yang kalau misalkan naskah aslinya tidak disingkirkan itu akan tergoda kalimatnya sama persis dengan yang bapak ibu kutip contohnya saja misalkan bapak ibu saya memberi contoh pada kalimat begini yang bapak ibu kutip kalimat aslinya misalkan begini resepsi pernikahan yang dihadiri resepsi pernikahan ini aturan ppm saya hanya memberi contoh resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan prokes ketat dan tidak boleh makan di tempat bapak ibu boleh menceritakan misalkan resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri tidak lebih dari 30 orang dengan penerapan disiplin protokol kesehatan nah seperti itu kalimatnya diubah tapi tanpa mengubah ide atau gagasan yang ada pada kalimat tersebut selanjutnya bapak ibu untuk penulisan daftar pustaka daftar rujuan yang paling belakang di tadi yaitu menuliskan nama akhir terlebih dahulu jadi seperti saya pipit puji astuti nama saya penulisannya astuti koma pipit puji ini jikalau penulisnya hanya satu orang kalau penulisnya dua orang bagaimana kalau penulisnya dua orang tulis nama belakangnya tetap silahkan disingkat jadi astuti koma p titik dan pracoyo koma b titik ini kalau penulisnya ada dua orang kalau penulisnya ada lebih dari dua orang bagaimana tulis saja penulis yang awal pertama astuti koma astuti maaf ini ini salah saya pipit puji ya maksud saya saya benahi astuti koma pipit puji dan kawan-kawan atau astuti dan kawan-kawan juga boleh yang kedua jika nama penulis tidak disebutkan maka yang dicantumkan adalah nama lembaga yang menerbitkan nama dokumen yang diterbitkan atau nama koran yang ketiga untuk karya terjemahan dicantumkan nama penulis aslinya keempat rujukan dari dua sumber atau lebih ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan tanda koma sebagai tanda pemisah nah cara menulis daftar rujukan misalkan seperti ini Bapak Ibu yang pertama nama penulis nama akhirnya tanpa gelar kemudian tahun penerbitan judul termasuk subjudul dicetak miring ini judul buku maupun judul jurnalnya kemudian kota tempat penerbitan dan nama penerbit kalau jurnal berarti volume nanti akan saya share file pedoman karya tulis ilmiah dari salah satu universitas Bapak Ibu pada dasarnya itu pedoman penulisan kalau mengikuti gaya selingkong suatu instansi tertentu terkadang ada perbedaan tapi hanya sedikit perbedaannya tidak terlalu signifikan jadi contohnya menulis data rujuan seperti ini astuti koma pipit puji titik tahun ini ada yang memakai tanda kurung buka kurung tutup ada yang memakai titik kemudian judul bukunya membumikan misalkan membumikan Pancasila dengan tujusi dicetak miring kemudian kota penerbit Surabaya ini nama penerbitnya Pustaka Media Guru seperti itu Bapak Ibu contohnya nah selesai Bapak Ibu sekarang saya akan mencoba praktek sharing praktek untuk mencari sumber referensi yang valid Bapak Ibu nanti untuk mencari referensi tidak disarankan untuk referensi blogspot atau Wikipedia silahkan mencari sumber jurnal karena jurnal itu hasil penelitian yang hasilnya sudah betul-betul valid saya contohkan mohon izin share screen Bu Nurmala saya hentikan sebentar silahkan Bu Bu ya baik seperti ini Bapak Ibu suara saya dapat dimonitor dengan baik Bu Nurmala bisa Bu Alhamdulillah sangat jelas Bu jawab ya ya Bapak mohon izin saya lanjutkan jadi Bapak Ibu nanti silahkan untuk mencari sumber referensi masuk ke portal Garuda bisa ke Google Scholar bisa jadi ketik saja Google Scholar kalau sudah masuk ke Google Scholar Bapak Ibu silahkan ketik kata kunci misalkan saja yang dicari adalah tentang motivasi motivasi belajar nah disini ada banyak sekali Bapak Ibu referensi dari jurnal tentang materi yang akan Bapak Ibu cari nah ini adalah contoh salah satu jurnal nanti silahkan Bapak Ibu mencari sumber dari sini kalau misalkan Bapak Ibu mencari sumber di jurnal internasional bisa di Science Direct juga nah ini contohnya Bapak Ibu nanti silahkan mencari sumber-sumber referensi dari sumber yang betul-betul valid tidak disarankan dari blogspot atau dari Wikipedia begitu begitu materi dari saya Bu Mala kita lanjutkan langsung ke sesi tanya-jawab terima kasih Ibu Pipit ini luar biasa materinya buat membuka pemahaman mengenai menulis karena kebanyakan kita males menulis karena memang belum tahu tekniknya Ibu Pipit baik tadi seperti yang saya janjikan saya akan membuka pertanyaan kembali untuk teman-teman yang sudah resen namun saya balik sekarang kita baca terlebih dahulu kolom chat pertanyaan pada kolom chat yang pertama ini dari Bapak Andi Suhaimi Bapak Andi ini bertanya apakah dalam membuat best practice boleh mengambil tema di luar jalur bidang pendidikan Andi Suhaimi itu Ibu Oh Ibu Andi Suhaimi ya baik boleh mengambil tema di luar jalur bidang pendidikan dan metodologi apa yang seharusnya menjadi pedoman dalam penulisan yang terbaik mengingat begitu banyaknya model-model metodologi yang ada ini dari Ibu Andi Suhaimi dikumpulin dulu gimana Bu Pipit Bu Nuraini dan Pak Bangun saya bacakan terlebih dahulu tiga ya langsung aja Bu sepertinya langsung aja ya Bu boleh sebentar pertanyaan dari Ibu mohon maaf Bu Malah Andi Suhaimi Bu Andi Suhaimi Andi Suhaimi ya yang dalam membuat best practice boleh mengambil tema di luar jalur pendidikan dan metode apa yang seharusnya menjadi pedoman penulisan yang terbaik Bu ini bukan metode penelitian mohon maaf jadi best practice itu memang memang tidak pakai metode penelitian atau metodologi jadi kalau best practice itu kalau orang misalkan pendidikan kan biasanya yang diakui sesuai tu boxing Pak Bangun dan Bu Nur Bu Nuraini Pak Bangun masih monitor iya masih saya kira terlempar karena singal yang diakui nanti bisa untuk kenaikan pangkat itu yang sesuai tu boxing ya Bu Nuraini ya untuk kenaikan pangkat atau untuk angkat kredit langsung sesuai dengan pangkat Bapak kan udah pelatihan lupa bagaimana Mbak Petir ya tadi ada pertanyaan Bun dari Bu Andi Suhaimi kan jadi apakah dalam membuat best practice itu boleh mengambil tema di luar jalur pendidikan dan metode apa yang seharusnya menjadi pedoman dari penulisan terbaik kalau untuk kenaikan pangkat kan kalau guru tetap harus di jalur pendidikan ya Bun sesuatu foksi begitu ya untuk diakunya Bunur bisa menambahkan Bunur ya baik malah ya jadi saya langsung melanjutkan saja jadi untuk yang guru itu tetap harus di jalur pendidikan meskipun itu tidak di dalam kelas ya meskipun karena kepentingannya untuk dokumentasi yayasan atau sekolah swasta itu maka mereka menuliskan best practice-nya sesuai dengan peran misalnya untuk OPS mereka untuk operator pun mereka menulis best practice itu yang dari Alhani mengirimkan 10 guru itu semua yang berperan harus menulis best practice nah ini kan suatu apa ya kekayaan bagi sekolah itu sendiri mana kalau nanti ada ada apa ada akreditasi ataupun penilaian lainnya bahwa banyak di situ karya tulis yang sudah dibuat oleh guru dan beberapa guru ditugaskan sesuai dengan mapelnya mapel yang diampu artinya tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru jadi Bapak Ibu untuk sekolah swasta karena kepentingannya untuk sekolah seperti misalnya sebagai wakil kurikulum nah itu bisa saja kalau untuk sekolah swasta tapi tidak laku untuk angka kredit begitu ya Mbak Pipit ya tapi boleh-boleh saja untuk untuk dokumentasi sekolah banderasa ya Mbak Pipit ya kalau untuk berkarenakan dengan kenaikan pangkat memang harus sesuatu poksi ya Bun ya saya tambahkan lagi untuk metode metodologi penelit metodologi best practice itu bukan best practice bukan penelitian jadi tidak pakai metodologi atau metode penelitian tapi kalau misalkan mungkin trik sederhananya bagaimana menulis best practice itu biasanya saya kalau misalkan dengan teman-teman Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukan sesuatu yang terbaik dan berhasil selama ini saya yakin hanya belum didokumentasikan nah nanti silakan mengalir saja yang sudah Bapak Ibu lakukan hasilnya ada datanya diceritakan disusun kemudian cari kajian teori yang relevan kemudian yang mendasari serta Bapak Ibu silakan untuk memperkuat bisa mencari kajian penelitian terdahulu bahwa inovasi atau obat yang Bapak Ibu terapkan berikan itu memang benar-benar ampuh sudah dilakukan oleh ini sebelumnya untuk apa begitu tapi ada inovasi kalau untuk lomba sedangkan untuk misalkan tidak untuk lomba hanya untuk menerapkan pengalaman terbaik tadi ada dicat apakah boleh menerapkan best practice-nya orang lain justru best practice yang bagus itu adalah best practice yang bisa diaplikasikan oleh rekan sejawat lain begitu itu yang yang bisa saya jawab Bu Nur Aini Pak Bangun ada tambahan mungkin jadi mungkin apa yang disampaikan Bu Pipit nanti itu ada di bab dua ya bab dua itu ada terdiri dari kajian teori kajian teori itu teori apa yang Anda pakai menurut pendapat siapa nah itu kan disimpan di kajian teori kemudian bagian B ini ada kajian pustaka nah untuk menguatkan bahwa yang Bapak peroleh apa yang Anda buat itu adalah sudah ada yang meneliti atau sudah ada yang membuat seperti yang tadi ditanyakan itu ada di kajian pustaka menurut siapa dengan judul apa dan hasilnya bagaimana kemudian untuk metode itu memang ya betul tidak ada nanti di bab tiga Bapak Ibu tadi saya sampaikan di rumusan masalah cara apa yang Anda gunakan atau Anda lakukan dan hasilnya seperti apa nah itu nanti semua terangkum di bab tiga jadi caranya misalnya dengan menggunakan model pembelajaran project bus learning nah seperti itu saja seperti itu ya itu mengalir saja bahwa Anda sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran anu atau metode apa kemudian media pembelajaran apa nah itu nanti Anda ceritakan ada di bab tiga jadi kalau yang sudah disini ada Ibu Rusi Naryati itu adalah peserta di best practice lima nanti bisa bertukar pengalaman ya Busri dengan teman-temannya di Jakarta Utara bagaimana kami mendampingi secara mendampingi secara nasib ya para peserta sehingga dari bab itu dapat kami kawal dan bisa menyelesaikan best practice dan mereka akan sangat memahami kalau hanya satu kali ini mungkin tidak terlalu seperti yang tiga kali atau yang satu bulan ya Pak Adek ya seperti itu karena memang waktu yang disiapkan oleh Panitia kami hanya satu hari ini ya Pak Adek hanya tiga jam Bu Normala seperti itu ya Bu Normala mungkin masih agak gerambiang ada beberapa alumni alumni BP Bu Malak nanti di apa di gugusnya atau di kelompok kerjanya bisa juga bertukar pengalaman bagaimana menyusun best practice yang benar sesuai dengan kaedah penulisan yang ada di hukum 4 dan Permen 16 2009 baik ini yang sering itu ya Bu Malah sama Bu Nur yang sering miss ya sering salah salah pemahaman bahwa metode yang diterapkan dalam perspektif itu metode tindakan yang diberikan untuk mengobati penyakit jadi bukan metode penelitian begitu ya baik terima kasih Ibu Pipit Bu Nuraini ini jelas sekali ya lanjut nih Bu satu pertanyaan lagi sebelum saya menuju yang akan bertanya langsung dari Ibu Sukati Assalamualaikum Ibu kalau BDR yang saya gunakan itu menggunakan aplikasi Classroom dan Google Form apakah aplikasi ini termasuk Deskrip Tip silahkan Bu Pipit mohon maaf aplikasi jadi aplikasi Classroom sama Google Form ini apakah aplikasi ini termasuk yang Deskrip Tip aplikasi Deskrip Tip bentar saya memahami pertanyaan ini iya ini penerapan aplikasi Google Classroom begitu sepertinya Google Form itu isi dari Google Classroom jadi mungkin saya masih memahami aplikasi Deskrip Tip untuk aplikasi itu alat pelajaran jarak jauhnya maksudnya aplikasi Deskrip Google Form oh mungkin apakah ini termasuk analisis Deskrip Tip atau apa nah itu maksudnya mungkin analisis data kualitatif gitu ya mungkin Deskrip aplikasi Deskrip saya memahami aplikasi Deskrip Tip itu yang mikir bentar silahkan dilanjut siapa dilanjut saja ya Bu ini mau dilanjut Bu ini Bu malah saya sambil bertanya saja di pertanyaan Atau dibuka saja audionya supaya jelas yang dimaksud pertanyaannya setelah ini Bu Sukati mohon nanti diperjelas pertanyaannya Bu Sukati bisa nanti langsung bertanya langsung berikutnya Ibu Media Desi Rahmania dari Manlima Jakarta ingin menyampaikan pertanyaan langsung silahkan Bu Media Desi Halo maaf terdengar suara saya Ibu terdengar Bu terima kasih Ibu Malah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu saya izin bertanya saya kebetulan guru kimia Ibu jadi yang best practice ini kan apa yang sudah kita lakukan terutama di masa pandemi ini kita ngajarnya seperti apa pakai apa dan bagaimana kami di kimia kami ini ada tim guru kimia jadi kalau kami mau mengajar biasanya kami berdiskusi Ibu nah ada beberapa metode atau media pembelajaran yang kami pakai untuk membuat siswa itu akhirnya termotivasi untuk belajar contoh adalah yang sudah kami lakukan adalah menggunakan media sosial berupa YouTube dan Instagram untuk membuat tugas praktikum karena memang kalau praktikum itu kan kalau tidak dipraktekan kimia kalau tidak dipraktekan agak susah ya Bu nah itu kami terapkan kemarin dan yang jadi pertanyaan kami adalah itu sudah kami lakukan kemudian tadi kan ada penjelasan dari Ibu bahwa kalau yang sudah kita sudah melakukan tapi tidak terdokumentasikan secara baik kalau dari hasil praktikum kemarin itu kan sudah ada nilai itu kan hasilnya berupa nilai ya Bu selain itu apa yang bisa kita jadikan indikator bahwa apa yang sudah kita terapkan itu bisa berhasil ke siswa kita apakah bisa bentuk survei apakah dalam bentuk kalau anak-anak muka tersenyum kan kita tidak bisa melihat tapi apa selain nilai yang bisa kita jadikan sebagai indikator bahwa apa yang sudah diterapkan oleh kita itu bermanfaat atau bisa meningkatkan motivasi belajar bagi siswa kemudian untuk dan itu ternyata pada saat tadi saya sambil dengerin ibu menerangkan saya membuka google dan saya mencari best practice yang tingkat SMA kimia dan ternyata apa yang saya lakukan itu ada juga yang sudah melakukan bahkan sudah menjadi best practice berarti ini bisa jadi dasar penelitian ya Bu atau dasar kami untuk ternyata ini bisa diangkat sebagai best practice ternyata yang saya lakukan dan teman kami lakukan yaitu tadi pakai youtube dan IG sudah juga dilakukan oleh guru SMA di daerah Jogja dan itu menjadi best practice yang dilombakan itu boleh enggak Bu artinya ternyata yang kita lakukan ternyata ada juga yang melakukan bahkan sudah menjadi best practice dan sudah di publikasikan terima kasih Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bu Terima kasih Bu Buh Desi Bu Pipit mungkin ini sama nih pertanyaannya juga yang disampaikan oleh Ibu Umi Asih nih salah satu ciri best practice adalah lestari artinya dapat dilakukan pengulangan oleh guru lain gitu ya pengulangan seperti itu apakah masih diperbolehkan ini sama sepertinya ya dipersilakan Bu Pipit ya terima kasih Bu Malah jadi memang best practice yang bagus itu bisa diterapkan oleh guru lain tetapi nanti kalau misalkan untuk lomba itu kan ada nilai kebaruannya jadi kalau misalkan untuk best practice yang keseharianya bisa silahkan hanya nanti kalau untuk lomba kalau misalkan itu best practice yang diterapkan dari orang lain tidak diinovasi tidak dikembangkan tentunya nilai inovasinya tidak akan makal gitu kalau boleh diterapkan boleh Bu boleh sekali karena memang memang best practice yang sudah kita lakukan sebaiknya kita saringkan dan best practice yang bagus itu adalah mudah diterapkan oleh orang lain atau bisa diaplikasikan oleh orang lain itu yang bisa saja Pak Bangun sama Bu Nur mungkin ada tambahan oke mungkin belinya baik Bu saya tambahin ya Pak Bangun silahkan Pak Bangun baik pertanyaan untuk sesuai indikator itu sesuai dengan judul jadi judul kita akan tahu indikatornya apa itu dari judul jadi menilainya juga menilainya juga sebentar judulnya itu apa baru kita ketahuan jadi tidak bisa tidak bisa kita memberi ini apa atis masukan kalau tidak tahu judulnya intinya judulnya misalnya tadi judulnya menyenangkan menyenangkan bukan dari senyuman tentu menyenangkan itu Bapak Ibu tentukan indikator menyenangkan indikator menyenangkan misalnya kehadiran terus nilai juga kalau ternyata tidak cukup mungkin tambah lagi testimoni testimoni dari siapa mungkin dari siswa dari orang tua dari dari manapun terutama faktor utamanya dari siswa jadi apa judulnya indikatornya apa harus ditentukan siapa yang menentukan ya Bapak Ibu sendiri yang membuat best practice kalau makin banyak indikatornya ya tentu makin banyak bukti yang harus Bapak Ibu lampirkan di best practice itu intinya indikator itu disesuaikan dengan judul judul nanti akan terlihat bagaimana pemecahan masalah dipecahkan dipermasalahan lalu dijelaskan di di pembahasan dan hasilnya begitu Bapak Ibu saya tambahkan lagi Pak Bangun ada yang terlewat jawab tadi ya ya betul apa yang disampaikan penambahkan Pak Bangun jadi memang nanti dijudulkan Bapak Ibu itu ada ada penyakit itu terlihat di judul nanti indikatornya silahkan penyakit atau masalah yang diobati dicari referensinya indikator indikatornya apa seperti tadi saya sampaikan motivasi anak itu melihat motivasinya itu ada perbaikan mendogak motivasi ada peningkatan misalkan seperti itu Bapak Ibu dari mana tentunya harus dengan alat ukur yang valid yaitu dengan menggunakan instrumen tidak hanya sekadar dilihat saja oh anak-anak itu ternyata aktif tapi ada instrumennya misalkan saja instrumennya lembar observasi anak itu aktif bertanya dari mana Bapak Ibu silahkan misalkan dalam satu pembelajaran itu anak si A bertanya berapa kali sebelumnya kok tidak aktif bertanya berapa kali kemudian oh setelah saya menerapkan ini kok ternyata anak ini jadi aktif bertanyaannya itu hari ini sekian begitu kemudian untuk hasil belajar misalkan saja yang diobati hasil belajar aspek kognitif tentunya Bapak Ibu juga ada instrumen apa itu soal evaluasi jadi dari soal evaluasi diperoleh data bahwa hasil kognitif hasil belajar kognitif anak itu meningkat atau bagus begitu yang sebelumnya memperhatinkan begitu Bapak Ibu jadi tetap ada instrumen tadi sudah saya jebarkan satu dari permasalahan atau obat itu ada permasalahan A indikatornya ada A1 ada A2 ada A3 ada A4 kalau misalkan Bapak Ibu menemukan indikator misalkan dari keterampilan berpikir kreatif menurut saya tadi dari Trafinger ada fluency ada flexibility ada originality ada metaphorical thinking itu kan ada empat kemudian Bapak Ibu tidak hanya mengacu pada satu minimal minimal 2 seperti yang dikatakan Pak Bangun tadi jadi minimal 2 kalau bisa lebih dari 2 lebih bagus menurut siapa lagi keterampilan berpikir kreatif oh dari situ Bapak Ibu menyimpulkan apakah semuanya keterampilan berpikir kreatif lima-limanya itu jadi indikator tidak jadi boleh diambil misalkan 4 saja kalau dirasa indikator itu sudah memenuhi keterampilan berpikir kreatif saya lupa menurut pendapat siapa selain trafinger itu ada keterampilan berpikir kreatif hanya 4 jadi yang metaforik ketinggiannya ada yang tidak termasuk silakan Bapak Ibu mengambil pendapat ahli yang penting ada dasar kajian teorinya jadi tidak serta-merta sekonyong-konyong oh indikator keterampilan berpikir kreatif itu apa ya oh ide-idenya bagus berdasarkan siapa Bapak Ibu tidak bisa menyebutkan dari kajian teori menurut ahli siapa itu yang yang dimaksudkan Bu Mala Bu Nur mungkin ada yang menambahkan Bu Nur baik tidak ada Bu Mala bagaimana masih ada satu penanya yang mau bicara langsung mau nanya langsung Pak Kanto Pak Kanto dari Min 22 silakan Pak Kanto boleh dinyalakan dulu kedengaran ya ya sudah Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya langsung saja ke Bu Nuraini baik ya tadi terkait dengan ciri-ciri best practice itu kan ada beberapa yang sangat banyak salah satunya inovasi memecahkan masalah kalau best practice itu berbeda dengan PTK dan PTS yang menggunakan metodologi penelitian bagaimana kita mau memecahkan masalah kalau kita tidak tahu masalah itu maka kalau saya usulkan kalau saya usulkan mungkin ada tapi semi semi penelitian artinya tidak seperti PTK mungkin artinya ciri-ciri ini ter apa ya terupdate kalau kita mau memecahkan masalah tidak tahu masalah kan begitu dan untuk tahu masalah itu kan paling tidak sedikit-sedikit kita ada penelitian seperti itu saya kira saya pengennya yang simple saja kalau untuk lomba mungkin saya nomor 2 ya karena saya juga belajar kembali saya kira itu bu ya baik Pak Kanto Bumala boleh saya jawab langsung ya silahkan buah ini sudah bisa tertangkap ya Pak Kanto pertanyaannya silahkan buah ini jadi Pak Kanto bahwa hal itu tidak bisa diubah begitu saja karena memang itu sudah ketentuan ya best practice nah begini Pak Kanto saat Pak Kanto mengajar didesak oleh pandemi COVID oleh COVID didesak tentu saja hal-hal yang biasa Pak Kanto ajarkan di tahun 2019 atau di awal tahun 2020 itu akan ditinggalkan karena memang kita tidak belajar tatap muka dengan siswa nah Pak Kanto akan berpikir keras bagaimana Pak Kanto dapat membuat pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan baik bagi gurunya sendiri ataupun belajar dari rumah siswa juga menyenangkan nah disitu Pak Kanto berpikir kemudian untuk moda saja Pak Kanto di pandemi ini kita didesak tidak bisa kita melakukan menggunakan whatsapp group untuk interaksi dengan siswa dalam pembelajaran maka Pak Kanto akan berpikir keras bagaimana caranya Pak Kanto dapat berinteraksi seperti yang Kemenag sekarang lakukan misalnya melalui Zoom Meeting atau yang gratis bisa menggunakan Google Meet nah seperti itu hal-hal yang seperti itu kan desakan ya Pak Kanto sehingga Pak Kanto membuat satu inovasi nah Pak Kanto tidak bisa berbicara begitu saja dengan siswa Pak Kanto akan membuat powerpoint misalnya dengan menggunakan aplikasi Prezi atau Kanva powerpoint yang sangat bagus atau membuat video animasi sehingga apa pesan yang disampaikan oleh Pak Kanto dalam waktu yang sangat singkat itu dapat ditangkap oleh siswa nah kan itu inovasi satu paksaan tapi itu ternyata membuat inovasi kemudian Pak Kanto berpikir oh ternyata dengan tidak melakukan satu perancangan atau metode nah dirancangnya kan melalui RPP tentu saja ya kita tetap menggunakan RPP untuk merancang model metode atau media apa yang akan kita gunakan dalam PJJ ini guru-guru semua yang dipaksa kan nah kemudian dari situ Pak Kanto berpikir oh iya ternyata saya dengan menggunakan video animasi untuk pembelajaran jarak jauh ini berhasil nah kemudian Pak Kanto berpikir ini adalah best practice yang saya lakukan awalnya Pak Kanto tidak direncanakan untuk dibuatkan menjadi satu laporan tapi karena Pak Kanto merancang di RPP semua guru saat akan mengajar wajib untuk merancang model apa yang akan digunakan media pembelajaran apa yang akan diterapkan kepada siswa nah hal-hal seperti itu tentu saja Pak Kanto nanti untuk lebih lanjut Pak Kanto bisa mempelajari membaca lebih jauh di buku empat ya akan kami berikan kepada Ibu Normala kemudian silakan Ibu Normala untuk di-share karena itu miliknya Kemdik pun supaya semua guru tahu yang pasti Pak Kanto Pak Kanto mengajar pasti merancang dimana rancangnya adalah di RPP dan Pak Kanto menyadari ini adalah satu keberhasilan inovasi satu inovasi yang awalnya Pak Kanto tidak pernah melakukan mengajar seperti itu ternyata di pandemi dilakukan seperti itu nah itulah yang disebut dengan praktik baik yang sudah Pak Kanto lakukan seperti itu ya Pak Kanto tadi Ibu Pipit sudah sangat jelas membedakan bagaimana penelitian tindakan dengan best practice jadi sangat nambah jadi maaf sedikit sedikit jadi memecahkan masalah itu desakan dari situasi dan kondisi dari rancangan yang Bapak buat karena Pak Kanto harus mengajar secara daring misalnya ya Pak Kanto kemudian Pak Kanto merancang RPP merancang RPP kemudian setelah dilakukan hasil rancangan itu ternyata ini adalah satu keberhasilan anak-anak menjadi senang bergairah untuk belajar dari rumah dan karena Pak Kanto juga satu punya satu inovasi melalui Zoom Meeting atau Google Meet Pak Kanto bisa langsung berinteraksi dengan siswa dengan menggunakan model apa model apa sehingga seperti proyek bus learning ini berbeda proyek bus learning pada saat tatap buka dengan proyek bus learning pada saat tatap maya atau daring itu berbeda ya Pak Kanto nanti kami akan mencoba juga kepada Ibu Normala untuk membagikan sebetulnya Bapak Ibu bisa mengunduh ya bisa mengunduh RPP ataupun buku-buku yang diperlukan atau panduan dimana pada saat pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu Guru punya panduan untuk mengajar kemudian bagaimana BDR menyenangkan akan saya kirim sekarang ke Ibu Normala supaya bisa dibagikan kepada teman-teman dan nanti teman-teman akan mempelajari ternyata proyek bus learning yang dilakukan di pada saat tatap muka berbeda dengan pada saat pandemi ini ada sedikit perbedaan ya itu pun adalah satu inovasi banyak model-model yang flip classroom ya Pak Hanto mungkin Pak Hanto nah flip classroom Pak Hanto sekarang memberikan modul kepada siswa silahkan anak-anak pelajari buku sumber halaman sekian sampai halaman sekian itu melalui WA Group nanti kita bertemu di Zoom atau di Google Meet karena harus dari nah itu kan pembelajaran flip classroom yang dulu tidak dilakukan ya Pak Hanto ya kemudian bersama-sama Pak Hanto dengan siswa bertanya-jawab berdiskusi apa yang sudah dipelajari oleh siswa di rumah jadi sekarang memang kita kelasnya terbalik ya peserta membaca dulu dengan cermat kemudian didiskusikan dalam community begitu Pak Hanto tidak tidak apa ya kembali lagi kepada rancangan RPP tetap guru wajib merancang apa yang akan diajarkan pada hari itu melalui RPP menambah Bu Nur silahkan silahkan Bu Pipit kalau ditambahkan ini ini yang saya khawatirkan ya ada mis salah pemahaman antara metode penelitian dengan metode yang pertama yang kedua dan di paparan tadi bahwa best practice itu tidak direncanakan karena penelitian direncanakan yang dimaksud adalah direncanakan desain penelitian Pak jadi bukan direncanakan pembelajaran kalau pembelajarannya semua guru tetap harus merencanakan dengan RPP jadi misalkan begini nih Pak misalkan nih Bapak itu anak-anak kok jelek ya begitu kan nilainya kok jelek untuk bercerita apotensi dasar menceritakan kembali oh saya coba sih memakai memakai media wayang misalkan seperti itu Pak setelah media wayang loh saya memakai media ini kok ternyata anak-anak itu nilainya kok bagus-bagus gitu anak-anak juga antusias ternyata anak-anak antusias sekali atau termotivasi lah begitu anak-anak juga aktif nah Bapak Bapak ceritakan saja Bapak ceritakan bahwa dengan metode dengan media wayang tadi ternyata anak-anak itu aktif luar biasa ya dan hasilnya belajarnya juga meningkat pesat begitu misalkan nah Bapak cari kajian teori mengenai media wayang Bapak cari kajian teori mengenai motivasi belajar Bapak cari kajian teori mengenai hasil belajar begitu tapi disitu tidak ditentukan misalkan meningkatnya atau bagusnya itu sampai berapa rata-ratanya tidak tetapi kalau penelitian PTK misalnya Bapak dari awal merancang nilainya ini kok jelek ya rata-rata 60 misalkan seperti itu terus anak-anak itu tidak motivasi sama sekali baik saya rancang pakai PTK oh nanti tindakan saya itu langkahnya satu misalkan saja memakai perencanaan kemudian kedua kepelaksanaan ketiga observasi terseksi misalkan seperti itu tapi Bapak ada target sebelum Bapak mencapai nilai rata-rata klasika 80 Bapak tidak akan berhenti di siklus 1 oh di siklus 1 masih 70 belum tercapai indikator keberhasilan target berarti harus ada siklus kedua saya lakukan lagi dengan sama itu yang PTK jadi memang dirancang tapi kalau bespektis tidak nyampang Bapak tidak usah target oh kok itu ya ada perbaikan ada peringkatan begitu sudah itu sudah bisa diceritakan dalam bespektis Pak begitu Pak ya satu perbedaan Pak bisa dipahami Bapak memang dipikirkan dulu jadi Bapak kemarin merasa berhasil apa itu ditulis tapi memang tidak berbeda dengan PT PTK ada siklusnya kalau tidak berhasil ditambah lagi kalau di bespekt tidak kalau tidak berhasil tidak ditulis yang berhasil itu yang ditulis yang paling berhasil itu diikut lomba itu yang paling berhasil itu lomba baik terima kasih masukannya saya izin untuk mengirim file di chatroom silahkan yang membutuhkan tinggal mengunduh baik terima kasih banyak file-file kita mungkin secara terpisah ya Bu Nur Malak karena belum kami satukan boleh dikirim secara terpisah saja atau mau nanti saja setelah selesai acara ini setelah acara selesai nanti bisa kami kirimkan nanti kami titipkan kami kirim ke kepala Madasa masing-masing yang merupakan panitia pelaksana kegiatan ini Bu Nur Aini terima kasih banyak Bu Nur Aini ini saya kembali ke chat pertanyaan dalam chat disini dari Bapak Muhammad Hadi Winata untuk kaedah penulisan apakah harus disesuaikan dengan yang disampaikan oleh Bu Pipit atau bisa menggunakan kaedah penulisan yang lain ini dari Bapak Muhammad Hadi Winata itu daftar daftar rujuan tadi ya Bu Malai baik nanti mohon maaf karena memang saya punyanya pedoman karya tulis penulisan dari Universitas Negeri Malang nanti akan saya share jadi untuk lomba untuk lomba kita acuanya yang itu tapi kalau untuk misalkan Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat atau mungkin lomba di tempat lain event lain silahkan mengikuti pedoman di tempat event yang Bapak Ibu ikuti tapi ikut lomba kali ini yang kemenak Jakarta Utara bekerja sama dengan media guru ikuti panduan sesuai yang tadi ya Pak ya itu Bu Malah ya terima kasih Bu Pipit ini ada satu penanya lagi ini Jafri langsung untuk minta diberi kesempatan bertanya masih diizinkan Bu Pipit silahkan Bapak Ibu peserta webinar antusias udah siang ini kalau emang bisa dibaca pakai senyum ini senyum saya menggambarkan sudah mulai kriuk-kriuk perutnya ya baik Bu Darmawati dipersilakan Bu Darmawati tadi menyampaikan ingin bertanya secara langsung Pak Bangun Bu Nreni dan Bu Pipit silahkan Bu Darmawati oh ini juga nanti ada Pak Astro dari pengawas perwakilan pengawas mau bertanya secara langsung mungkin karena Bu Darmawati masih belum siap saya serahkan kepada Pak Astro oke silahkan terima kasih ya Bu Malah ya silahkan Lu Darmawati aduh menarik sekali ya Bapak Ibu ini praktis ini sebenarnya kalau mau buat pertanyaan ya Bapak Ibu sangat banyak kali ya karena kita belum pernah kalau saya mungkin belum pernah memulai dan insya Allah akan memulai mengerjakan karena memang tugas pokok kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu disini pertanyaan saya juga ini tidak terlalu ke dalam-dalam istilahnya secara umum saja karena kita tahu best practice ini kan yang kita ketahui adalah karya ilmiah karya ilmiah yang mana apa sih karya ilmiah itu kan macam-macam bisa dari luar sedangkan kalau ini kan dari dalam atau proses pembelajaran yang kita lakukan sebagai seorang guru ya ya Bu mulai dari perencanaan kemudian ada pelaksanaan kemudian ada evaluasi nah seperti tadi yang dikatakan metodanya apa kita kan tidak seperti dengan penelitian ya Bu ya saya paham dari situ karena memang kita tidak mempersiapkan untuk membuat ini tapi setelah pelaksanaan pembelajaran mungkin baru kita susul ya mungkin seperti itu nah dari tadi ini Bu yang saya mau tanyakan supaya kita mengetahui kita berhasil ya berhasil untuk melaksanakan suatu pembelajaran itu kan tadi yang saya bilang ada evaluasi untuk anak didik pastinya nah misalnya kita memberikan tugas-tugas ini makanya saya tanya pertanyaan saya mungkin ya tidak terlalu penting kali ya tapi bagi saya penting karena saya enggak tahu ini kalau misalnya tugas-tugas anak-anak Bu tugas-anak itu bisa kita masukkan ke dalam penunjang atau lampiran lampiran-lampiran yang dimasukkan ke dalam misalnya kan dalam penjajah ini banyak ya Bu ya banyak tugas-tugasnya nah kalau memang bisa kalau memang bisa dilampirkan sebagai penunjang apakah setiap indikator yang kita ajarkan itu bisa kita ambil tugasnya atau kita pilih saja mungkin yang mana tugas yang bisa dimasukkan ke dalam besok-tugas ini Bu itu saja Bu pertanyaan saya Bapak Pak Bangun mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya juga teman-teman yang ada karena mungkin pertanyaannya agak gampang tidak penting tapi bisa sangat penting terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bu Bu Darmawati silahkan Pak Bangun langsung jawab ya luar biasa pertanyaannya bagus banget Bu Darmawati jadi ini mewakili mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu guru yang lain Bu bagus Bu dapat sepeda dong ya Pak Bangun ini ya dalam virtual kata Bunra ini sepeda ontel Ibu pertanyaan bagus dapat hadiah nanti sepeda virtual baik Bu pertanyaannya khusus yang tugas betul tugas apa tugas-tugas dimasukkan iya tugas itu untuk pertama tugasnya yang sesuai dengan dengan pemecahan masalah yang Bapak Ibu Bapak Ibu pilih artinya dengan obat kalau sebut variable X variable Y nanti membingungkan jadi obat atau strategi atau tindakan yang Ibu pilih apa itu tugasnya yang sesuai tugasnya yang sesuai saja tidak semua tugas tapi tugas yang sesuai dengan strategi yang dipilih itu yang dipakai satu apakah semua tugas iya kalau yang sesuai misalnya sesuai dengan strategi ada dua atau tiga tugas semuanya yang dimasukkan di bab tiga atau berarti ini di pembahasan atau di hasil tergantung tugas itu itu dalam proses atau dalam hasil kalau dalam proses masukkan di bab tiga di huruf A di cara pemecahan masalah tapi kalau tugas itu berupa hasil maka dimasukkan di bab tiga di bagian B hasil dan pembahasan tapi kalau yang dimasukkan di bab tiga hanya rekapnya yang dimasukkan di bab tiga hanya rekap hanya rekapnya kalau mau ditambah grafik boleh rekapnya saja dan dijelaskan lalu tugas aslinya misalnya kalau itu dalam bentuk hard copy atau mungkin dalam soft copy di LMS atau Google.com dan sebagainya mau dilampirkan boleh akan lebih kuat lagi mau semuanya atau perwakilan atau hanya sampel boleh tapi ulangi lagi tugas yang dimasukkan adalah yang sesuai dengan strategi yang dipilih yang dimasukkan dalam bab tiga di bab tiga itu pembahasan dan hasil itu itu rekapnya saja dan tugas yang asli atau yang memang dilaksanakan atau rinciannya atau tugas-tugas siswa silahkan dimasukkan ke lampiran kalau tugasnya banyak ya hanya sampel saja tapi kalau tugasnya memang sedikit siswanya juga tidak banyak ya semuanya boleh itu sangat menunjang untuk menentukan kevalidan dari tugas itu kan bisa saja kalau di rekap kalau rekapnya bagus-bagus rekapnya ada tapi ternyata tidak ada lampiran bahwa tugas itu benar-benar dilaksanakan ya berarti itu tidak valid atau ada pertanyaan tentu banyak dari juri akan meragukan kok ini nilainya ada nilai tugas tapi tidak ada lampirannya jadi seperti itu mungkin ada tambahan silahkan dari saya cukup Pak Bangun apa yang disampaikan Pak Bangun seperti itu Bu kayaknya sudah cukup Pak Pipit sudah cukup saya mau ingin menambahkan lagi Pak Bangun silahkan Bu jadi seperti yang disampaikan Pak Bangun nanti dilampiran silahkan kalau Bapak Ibu mau melampirkan hasil siswa tidak apa-apa tentunya kalau dilampirkan semuanya jadi tebal sekali ya Pak Bangun jadi untuk melampirkannya silahkan diambil untuk siswa misalkan yang hasilnya kalau itu memang mengobati hasil belajar yang hasilnya paling tinggi tengah-tengah dan paling rendah jadi sebagai sampling saja kemudian jangan lupa di lampiran itu instrumen Bapak Ibu harus dilampirkan jadi instrumen itu alat untuk mengukur kalau misalkan nanti untuk keaktifan atau mungkin motivasi belajar nah itu misalkan menggunakan instrumen lembar observasi silahkan nanti instrumen yang sudah diisi dilampirkan di lampiran best practice atau kalau membuat PTK juga membuat PTK begitu Bapak Ibu itu saja tambahan dari saya Pak Bangun baik terima kasih Ibu Pipit Pak Bangun dan Bu Nera ini baik mungkin ini sebelum terakhir ya satu lagi saja ya Pak Asro Pak Asro dipersilakan dari pengawas ini dari perwakilan pengawas Pak Asro masih bergabung nggak sambil menunggu Pak Asro kembali bergabung mungkin ini juga ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Prihatini ukuran tingkat keberhasilan seperti apa ya Bu yang bisa dijadikan best practice lalu Ibu Nadia juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat penulisan best practice itu maksimal berapa lembar gitu sambil menunggu Pak Asro mungkin bisa dibantu dijawab terlebih dahulu Bu Pipit Bu Nur Aini dan Pak Bangun Nur mau menjawab dulu atau saya dulu atau Pak Bangun dulu baik saya dulu saya dulu boleh ukuran keberhasilan yang pertama yang pertama nanti kalau yang halaman nanti kan sudah nanti Bu Pipit akan menguatkan lagi jadi untuk ukuran keberhasilannya itu adalah ibu sendiri yang menentukan jadi tidak tidak ada yang menentukan tidak ada seorang undik yang menentukan kecuali ibu sendiri ibu tahu dulu anak-anak ini tidak aktif sekarang jadi aktif itu berhasil dulu anak tidak menguasai materi ini sekarang menguasai ibu yang menentukan dulu anak tidak bahagia pembelajaran oh sekarang bahagia ibu yang tahu oleh karena itu tetap ada instrumennya untuk mengukur indikator keberhasilan itu kok dulu tidak asik ya menjemukan belajar dari rumah sekarang kok saya pakai aplikasi baru pakai cara baru anak kayak bergairah banget asik banget itu tentu ibu yang tahu ukurannya seperti apa ukurannya ibu yang menentukan dulu misalnya dulu misalnya yang kehadirannya dulu hanya 30% sekarang jadi 60% itu pun sudah berhasil karena ada peningkatan dulu anak gak mau tanya jawab ngomong sekarang begitu antusias tahu kan dari chat itu misalnya kalau yang lain tahu sekarang semuanya hampir semuanya chatting semuanya nanya semuanya diskusi A itu berhasilan yang menentukan adalah ibapak ibu sendiri oleh karena itu bapak ibu buktikan sekali lagi buktikan di bab tiga buktikan di bab tiga bahwa itu berhasil tapi boleh dari awal bapak ibu ceritakan di bab satu di latar belakang kan sudah cerita bahwa ternyata ini berhasil karena itu saya tulis jadi best practice itu kan di pengantar tapi di bab tiga harus buktikan dulu seperti ini ini jalan sekarang seperti itu bu silahkan pasti akan ditambah oleh bu Nur terima kasih ada yang mau ditambahkan bu Pipit atau bu Nuraini pertanyaan ini tadi mohon maaf ini adalah dari wakil pokjawas DKI yaitu dari pengawas Jakarta Selatan terima kasih bu hajah prihartini sudah bergabung bersama kami silahkan bu Pipit atau bu Nuraini mungkin mau menambahkan saya tambahkan dulu ya bun takut walat saya kalau tidak izin bu Nur jadi memang untuk tadi yang menentukan keberhasilan kita sendiri kalau saya melakukan best practice bukan Pak Bangun yang menentukan tapi saya sendirikan tapi pada dasarnya kalau best practice itu sudah berhasil ada perubahan ke arah perbaikan sebelum dan sesudah tindakan atau pemberian obat ya jadi harus memang datanya itu harus memang betul-betul ada sebelum dan sudah itu kelihatan oh ada ada perbedaan tapi perbedaannya tentunya ke arah yang lebih baik bukan ke arah yang menurun atau lebih jelek tapi kalau dalam best practice itu tidak ada target biasanya jadi kalau misalkan PTK nanti misalkan nanti nilai atau skor motivasi atau keaktifan atau hasil belajar secara klasikal saya menargetkan 90 katakan di siklus pertama masih 70 berarti saya belum berhasil siklus lanjut siklus lagi siklus kedua masih 80 saya belum berhasil siklus ketiga kalau PTK misalkan kok belum juga 85 belum keempat lagi ingin melanjutkan belum 90 sampai kelima nah kalau sudah keempat kelima tentunya kan refleksi ini yang tidak manjur ini obatnya atau bagaimana jadi begitu kalau untuk PTK ada target indikator yang ditetapkan sebagai target pencapaian keberhasilan tetapi kalau dalam perspektif kalau dirasa dilihat sudah ada perubahan ada perbedaan antara sebelum tindakan dan sesudah tindakan dan perubahan itu menuju ke arah perbaikan itu sudah berhasil bisa ditulis dalam perspektif gitu itu Bumala Bumur ada tambah lagi ya gimana Bu sudah cukup baik mungkin yang terakhir nih Bu Pipit tadi Pak Bangun menyerahkan ke Bu Pipit sepertinya penulisan best practice ini maksimal berapa lembar dari Ibu Nadia ya makasih saya menerima seserahan dari Pak Bangun ini ya ya saya tadi-tadi tuh Bumala saya tuh terpesona dengan penjedengan dan saya merasa kok kayaknya kita itu hampir mirip gitu pipinya jadi begini untuk berapa banyak halaman berapa lembar itu kalau di untuk itu untuk isi bukan termasuk lampiran ya bukan termasuk lampiran Bapak Ibu jadi untuk pendahuluan itu 2-3 halaman untuk isinya 14-27 nanti nanti akan kami bisa ketentuannya ada di power penyepak bangun tadi ya tetapi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti event lomba lain atau mungkin untuk kenaikan pangkat silakan dijemati pedoman jadi memang yang pertama kali itu adalah iklan sebentar nih pastron mohon di mute jauh dulu ya pastron sudah sudah di mute terima kasih saya lanjutkan jadi dimanapun Bapak Ibu kalau ingin mengirim karya silakan cermati pedoman dulu kalau di lomba terutama di lomba nasional yang dilihat dulu adalah pedoman sesuai dengan pedoman atau tidak kalau tidak sesuai dengan pedoman itu biasanya yang pertama kali di eliminasi biasanya ya kemudian baru similaritas nah setelah similaritas nanti ke inovasi dan sistematika biasanya seperti itu jadi Bapak Ibu silakan dicermati dimanapun Bapak Ibu mengirim maskah kalau mungkin nanti di event yang kreativitas di kemenak pesisir Jakarta Utara itu ketentuannya minima 20 maksimal 40 tidak termasuk lampiran nanti kalau misalkan kok di lomba lain tidak sama silakan diikuti menyesuaikan mungkin kalau tidak sampai 40 silakan skip bagian-bagian yang tidak penting tapi kalau misalkan memang minimal 40 justru sebaliknya misalkan nih jadi ya silakan ditambah mengikuti saja terima kasih Bu Pipit artinya nanti dalam pelaksanaan lomba ini kami akan sharekan syarat-syarat dan ketentuan untuk penulisan best practice yang akan Bapak Ibu nanti kirimkan ya aturan mainnya nanti akan kami kirimkan seperti itu ya mungkin terakhir ya penanya terakhir ini tadi yang sudah kita panggil Pak Asro dari pewakilan pengawas ya Pak Asro silakan Pak Asro sudah kedengar suara saya Bu Mala kedengaran Pak Asro siap Assalamualaikum Warahmatullahi 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 yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Ibu Kasih teman-teman pengawas dan rekan-rekan kepala madrasa sahabat-sahabat guru dan para narasumber Ibu Nur Aini Ibu Pipit kemudian Pak Agung yang luar biasa ini memberikan materi pada siang hari ini langsung saja mungkin saya mewakili pengawas barangkali kalau kita bicara break practice SPP ini agak rumit untuk pengawas Ibu ya sebab kalau pengawas ini kan sesuai dengan tusi kita selaku pengawas manajerial dan pengawas akademik nah ini bukan hanya guru tapi kepala madrasa juga yang menjadi bidang garap kita nah kalau bicara guru dan kepala madrasa ini kan persoalannya justru semakin rumit ketika dihadapkan dengan fakta dan kenyataan yang ada seperti halnya misalnya dalam kondisi pandemi sekarang ini nah ini kita dihadapkan guru itu harus menguasai IT dan sebagainya nah intinya bahwa ya saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini bahwa ciri-ciri BP ini salah satunya adalah inovatif kemudian menjadi model ya kemudian yang ketiga itu apa ide pembaharuan dan yang terakhir yang keempat itu mempunyai dampak berkelanjutan atau berkesinambungan ya kan nah ini tentu untuk bisa mencapai ciri-ciri yang keempat ini nah ini kan kita harus mempunyai skala prioritas Ibu ya kan skala prioritas yang mana yang harus kita dahulukan anggaplah saya berfokus kepada tugas akademik kita yaitu dalam rangka untuk membimbing para guru ya kan nah kita harus mempunyai skala prioritas di dalam apa namanya membuat BP ini ya kan apakah kita bicaranya dari sisi kemampuan akademiknya atau kita bicara dari sisi kemampuan apa namanya mengenai IT-nya atau yang lebih parah lagi bahwa ya mohon maaf ada sebagian guru-guru kita yang mempunyai katakanlah rasa untuk maju gitu ya ya keinginan untuk maju kinerjanya ini agak-agak menurun seperti itu nah oleh karena itu mohon diberi pencerahan dalam acara ini kira-kira yang mana untuk kami sebagai pengawas supaya kami bisa dalam membuat breakfast disini bisa mengena untuk guru-guru di dalam pinaan kita terutama sekaligus untuk kita selaku pengawas meningkatkan karir kita dalam meningkatan golongan saya rasa itu Bruno Relly terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih malah langsung saya jawab ya siap silahkan Bu Aini baik Pak Asro terima kasih pertanyaannya keren banget sangat menantang untuk para kita sebagai seorang pengawas bagaimana kita mampu mengembangkan cara baru dan inovasi dalam memecahkan masalah pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini tentu saja tupuk kita adalah melakukan pembinaan pemantauan bimbingan dan pelatihan pendampingan kepada guru supaya pembelajaran bermutu dapat dilakukan oleh guru melalui pembelajaran jarak jauh dan BDR siswa pun sangat menyenangkan yang sudah saya lakukan Pak Asro ini yang sudah saya lakukan di best practice nilainya pun berbeda ya Pak Asro untuk guru itu hanya dua dan kita pengawas 2,5 luar biasa apresiasi dari kementerian dalam bidang akademis contoh Pak Asro yang sudah saya lakukan saat awal-awal masa pandemi COVID-19 ini guru kelimpungan kita juga pengawas kelimpungan waduh pembinaannya apa ya yang akan kita lakukan supaya guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan tidak boring lalu saya berpikir untuk saya pribadi dulu ya Pak Asro saya berpikir bagaimana guru dapat memanfaatkan Google Classroom sebagai ruang kerja WA group yang menjadi keluhan di bulan Maret sampai bulan Juni itu sudah tidak akan kita dengarkan lagi bahwa guru berkeluh kesalah dengan WhatsApp groupnya yang penuh sehingga HP untuk WhatsApp group Arisan RT, RW ketutup sama siswa ya Pak Asro ya nah kita sebagai pengawas tentu saja memberikan solusi kepada guru nah saya selaku pengawas saya akan melakukan bimbingan dan pelatihan bagi guru bagaimana mereka memanfaatkan Google Classroom sebagai ruang kerjanya melalui Zoom Meeting karena tidak boleh bertatap muka untuk sementara takut saya yang COVID atau ada salah satu guru yang COVID nah lalu saya membuat judul Pak Asro saya buat judul di best practice itu BIM LAT BIM LAT itu bimbingan dan pelatihan BIM LAT guru dalam memanfaatkan Google Classroom melalui Zoom Meeting jadi jadi kenapa saya buatkan best practice ternyata guru di bulan Desember akhir Desember mereka tidak lagi berpeluh kesan mereka berterima kasih karena sudah mampu untuk menyimpan segala macam perangkat ajarnya tugas-tugas siswa hasil siswa kemudian bagaimana mereka mengirimkan tugas melalui Google Form nah itu kan semuanya ada di Google Classroom saya latih mereka Pak Asro selama 3 kali kemudian hasilnya baik artinya berhasil oke kalau begitu akan saya buatkan ini menjadi best practice itu untuk guru ya Pak Asro siap kemudian seiring berjalannya waktu sekarang di 2021 saya ingin guru kepala sekolah saya membuat apa best practice supaya mereka mempunyai KTI terutama untuk yang swasta lalu saya latih Pak Asro saya latih kepala sekolahnya bagaimana mereka membuat best practice dengan mudah saya lakukan dengan zoom meeting Pak Asro dengan zoom meeting kemudian saya beri judul pembinaan kepala sekolah dalam menyusun best practice melalui zoom meeting dan itu sekarang dalam proses penulisan dan ini berhasil di kemarin dari mulai Januari saya lakukan tidak untuk best practice tapi ini satu kebutuhan dimana nanti kalau sekolah binaan saya akreditasi mereka tidak lagi saling tuding untuk tidak memiliki karya tulis ilmiah yang memang harus ada di perpustakaan jadi Pak Asro Alhamdulillah pandemi bagi saya membawa berkah karena memaksa saya untuk terus melakukan pemberah pembaharuan dan melakukan berbagai macam inovasi kemudian nanti mungkin Pak Asro bisa bergabung dengan kami di Apsi diberikan pencerahan kalau untuk pengawas tidak apa-apa tidak pakai best practice juga silakan makalah di situ Pak Asro bisa dengan saya juga untuk berdiskusi bagaimana nanti Pak Asro untuk mendapatkan angka kredit 2,5 hanya menyampaikan gagasan saja gagasan yang akan disampaikan kepada guru binat begitu Pak Asro tetap semangat tetap terima kasih Buna Reni keren terima kasih keren keren Assalamualaikum ini saya perlu ada ditambahkan lagi Bu Mala boleh boleh silakan Bu Pipit saya senangnya nambah-nambah biar tambah sedap baik saya khawatir ada kesalahpahaman tadi waktu bertanya begitu Pak Asro tadi menyampaikan pertanyaan saya baru terfikir tadi apakah boleh best practice yang sudah ditulis oleh orang lain itu dijadikan best practice dijadikan best practice itu maksud saya diterapkan di pembelajaran di kelas bukan tulisannya naskah laporan best practice orang lain ditulis dalam laporan naskahnya digantama bukan seperti itu maksudnya jadi contohnya misalkan Bu Nur itu misalkan best practice saya membaca penerapan misalkan menggunakan media wayang untuk memotivasi siswa bercerita misalkan seperti itu saya mengaplikasikannya di kelas saya boleh tapi tentunya laporan best practice nanti bunyinya akan beda dari latar belakangnya siswanya saja sudah beda kemudian mungkin yang hanya sama mungkin dari kajian teorinya saja datanya juga akan beda jalan ceritanya juga akan beda dan nanti dampaknya mungkin dengan pemanfaatan wayang ini di Bunur itu mendongkel AC belajar katakanlah di saya mungkin juga tidak hanya AC belajar tapi juga keaktifan sisa jadi yang saya masuk saya khawatirkan nanti kalau tidak saya perjelas dikhawatirkan naskah best practice temannya ditulis dalam naskah best practice saya sendiri bukan seperti itu yang saya maksud Bapak Ibu jadi diaplikasikan bukan pelagiat nah bukan pelagiat Pak tapi best practice praktik baiknya diaplikasikan begitu karena salah satu indikator best practice yang baik adalah bisa diaplikasikan dan mudah ditirukan atau dilakukan oleh guru lain itu yang taban dari saya baik terima kasih Bu Pipit Bu Nuraini dan Pak Bangun ini terakhir mungkin kita close statement dari ketiga narasumber lalu nanti dilanjutkan oleh Pak Iksan sebelum saya menutup kegiatan pada pagi sampai siang hari ini dipersilakan mungkin terlebih dulu Bu Pipit yang miknya masih nyala ya Bu Mala mohon maaf ada satu pertanyaan yang ini urgent sekali ya sebelum saya jadi untuk dari Pak Surya ya ini ya mohon maaf bertanya untuk Bu Pipit nah nanti ini jadi utang saya Bu Mala kalau tidak saya jawab nanti jika dalam best practice diperlukan juga instrumen berarti sama dengan PTK pertanyaannya wajibkah ada instrumen dalam best practice atau dalam bentuk narasi saja sudah bisa Bapak Ibu best practice itu adalah karya tulis ilmiah tetap ilmiah harus berbasis teori dan berdasarkan teori dan berbasis data jadi semua nanti yang Bapak Ibu ceritakan dalam best practice harus tetap berdasarkan data yang ukurnya pakai instrumen dan instrumen itu nanti dilampirkan di lampiran belakang instrumennya apakah dalam bentuk narasi dalam bentuk narasi boleh kalau itu misalkan questionnaire terbuka jadi questionnaire kan ada questionnaire tertutup jawabannya ya dan tidak dan ada questionnaire terbuka kalau memang instrumennya questionnaire jawabannya responden apa maksudnya kalau dalam PTK dan best practice bukan responden ya karena semuanya subjek itu dalam bentuk narasi itu bukan jadi narasi data yang di dalam best practice harus tetap berdasarkan pada instrumen bukan narasi ilmu kira-kira dari penulis begitu Bu Malah terima kasih Bu closingnya mungkin masih ada ya baik jadi Bapak Ibu untuk closing statement ini saya yang paling saya duluan takut balat baik Bapak Ibu segala apa yang Bapak Ibu lakukan silakan didokumentasikan ditulis karena kita tidak tahu dari apa yang kita lakukan nanti bermanfaat untuk orang lain jika kita nanti tinggal nama kita yang terukir di batu nisan insyaallah amal jariah kita tetap mengalir semahat Bapak Ibu jadi lakukan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia ini dan jangan lupa dokumentasikan dalam bentuk tulisan supaya nama kita terukir sepanjang masa itu saja Bu Malang terima kasih terima kasih Bu Pepit lanjut Bu Nuraini silakan closing statement baik satu peluru hanya bisa menembus satu kepala tapi satu tulisan mampu menembus jutaan kepala itu saja terima kasih Bu Nuraini Pak Bangun jadi mulailah menulis mulai dari sekarang sekarang mulai menulis selesai terima kasih Pak Bangun mungkin terakhir ini dari Pak Isan Pak Isan apakah Pak Isan masih bergabung cukup teman-teman saja oh baik oh baik Pak Bangun Pak Bangun sudah bersama-sama kami dalam kegiatan webinar taktis menyusun best practice Bapak Ibu para calon peserta kegiatan gebiar kreativitas guru madrasa pesisir Jakarta Utara kami mengingatkan bahwa tata aturan atau syarat dan ketentuan yang bisa Bapak Ibu nanti jadikan pedoman ini nanti akan kami kirimkan menyusul karena masih insya Allah masih dalam kami menyusun Juklis bersama dengan tim media guru untuk diketahui bahwa lomba ini nanti langsung penjuriannya adalah dari tim media guru seperti itu dan jika nanti tulisan Bapak Ibu layak untuk bisa diterbitkan atau dibuatnya dalam satu buku nanti semua itu akan dijadikan dalam satu buku dan akan mudah-mudahan bisa langsung dilaunching pada tanggal 17 Agustus jika memang Bapak Ibu sesuai timelinenya mengumpulkannya karena tulisan-tulisan ini nanti akan melewati selain penilaian mungkin sebelum akan dijadikan satu buku ini akan ada pengedita dan lain-lain lalu berikutnya Bapak Ibu jika nanti Bapak Ibu ingin tulisan Bapak Ibu ini ada nilainya maka Bapak Ibu harus menjadikan tulisan ini menjadi satu buku pribadi gitu ya Pak ya jadi tidak bisa bergabung tidak bisa dalam satu buku judulnya banyak atau tulisan dari para peserta lomba jika Bapak Ibu ingin mengembangkan kembali nanti ini juga akan dipandu oleh media guru terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah sampai siang pas banget nih Bapak Ibu para narasumber jam 11.49 kita Alhamdulillah menyelesaikan kegiatan webinar praktis menyusun best practice dalam rangkaian gebiar guru madrasah Jakarta Utara oh lalu ini ya dari Paisan nih Mas ini Paisan tidak ada yang mau sampaikan apa download chat aja pengiriman aska lomba nanti via email itu ya Bapak Ibu nanti ini ada webnya juga kami akan kirimkan melalui flyer kami ini ada di lombabp.mediaguru.id silahkan nanti diisi link from online terima kasih banyak seluruh peserta yang sudah bergabung sampai siang hari ini kami mohon maaf atas segala gangguan koneksi untuk jalannya acara dari pagi sampai siang hari ini dan untuk segala kekurangan lagi-lagi kami mohon maaf terima kasih banyak untuk semua narasumber mungkin Pak Ade ada yang mau disampaikan kembali Pak Ade sebagai ketua penyelenggara juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dari di luar Jakarta Utara terima kasih para pengawas juga teman-teman yang tadi dari Padang ada dari Antas Padang ada di Ariman 1 Cilegon mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung kembali kalau misalnya memang peserta meminta diadakan webinar kembali mudah-mudahan para narasumber dari media guru bisa membantu kami benar-benar ikut melaksanakan kegiatan seperti ini lagi ya mudah-mudahan ini bisa jadi rujukan kepada Panitia untuk bisa dilakukan webinar yang kedua seperti itu ya Pak Bangun siap siap Bu siap luar biasa wajib antusias lombanya mudah-mudahan bisa terkumpul 900-an gitu ya Pak ya 900-an best practice mudah-mudahan dari Jakarta Utara baik saya Nur Mala moderator hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kita tutup bersama dengan melafalkan hamdalah Alhamdulillah Alhamdulillah saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih terima kasih kepada semuanya kepada Bapak Ibu Narasumber kepada Pak Ishan mohon maaf terima kasih terima kasih Pak Adi terima kasih terima kasih juga ini kegiatan yang sangat meriah untuk yang pertama kalinya di Jakarta Utara terima kasih Pak Adi selamat tetap sukses selamat-samat terima kasih Pak Adi Pak Bangun Narasumber terima kasih Assalamualaikum Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu silahkan materi saya share di kolom set juga siap terima kasih Pak Ishan Bu Pipit Bu Nura Pak Bangun terima kasih semuanya terima kasih Pak Adi terima kasih terima kasih banyak Pak Bangun Bu Pipit terima kasih Bu Malah yang ketinggian Jelita benar malah bukan di DDI Bu gimana Pak di DDI daya dimensi Indonesia bukan mirip cantiknya cantiknya mirip sama-sama ini kemalah tadi pikir aku ini kok Mbak Pipit jadi berubah wajahnya aku pakai kacamata yang sama pipinya yang sama-sama cantiknya bu Malah cantik itu juga cantik itu terima kasih Pak Fatoni sudah ketemu yang yang terima kasih terima kasih semuanya semuanya izin Pak Ibu saya mohon izin pamit lem terima kasih kita pamit juga saya izin juga mohon izin juga Bapak Ibu oke saya izin pamit Assalamualaikum 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 Assalamualaikum